selanjutnya pada sesi sharing dan tanya-jawab peserta dapat bertanya pada sesi sharing dan tanya-jawab peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat dan selanjutnya untuk semua peserta diharap menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom dengan format nama underscore asal kotanya jadi bisa diganti nih Bapak Ibu sekalian namanya nama underscore asal kotanya selanjutnya di akhir peserta mengisi daftar hadir dan memberi masukan atau feedback untuk mendapatkan sertifikat kegiatan terakhir peserta yang meninggalkan webinar sebelum acara selesai supaya bisa menyampaikan kendalanya atau mengajukan izin di kolom chat dan wajib tertib serta fokus dalam mengikuti acara hingga selesai mohon izin Bapak Ibu sekalian Insya Allah acaranya akan dimulai sebentar lagi bisa untuk menyiapkan diri terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan format atau peraturan yang telah disetiakan oleh panitia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kasihnya tak pernah pilih kasih yang sayangnya tidak akan pernah mampu untuk kita bilang yang kekuasaannya meliputi alam semesta dan segala isinya Tuhan yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat begitu banyak nikmat diantara rahmat dan nikmatnya kita dihadirkan dalam keadaan sehat walafiat semoga diantara sekian banyak hamba-hamba Allah diantara manusia muka bumi di dunia ini kita menjadi salah satu hamba Allah yang ditunjuk oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar mensyukuri segala macam nikmatnya yang menggunakan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya Salawat Riring Salam semoga senantiasa tercuala limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad Salallahu alihi wa alihi wassalam seorang yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia seorang yang suci yang disucikan oleh yang maha suci seorang yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung seorang yang sama-sama kita ketahui beliau adalah seorang talaudan seorang contoh dan harapannya kita yang hadir disini bisa menjadi umat Islam yang senantiasa bisa mencontoh kepada apa-apa yang telah ditunjukkan oleh beliau dalam kepribadian dalam sikap keseharianya Amin Amin ya Rabbah Amin Sebelumnya mohon izin kepada yang kami hormati segenap pembicara yang hadir pada kesempatan kali ini ada Al-Ukarram Ustad Agus Setiawan selaku Dewan Pengawas Syariah Izi yang nanti akan menyampaikan materinya ada Al-Ustad Dadang Romansyah selaku dosen stay sebi dan ahli di bidang audit syariah dan selanjutnya ada Kiai Muhammad Adatul Zaman Hussein selaku pimpinan Basnas RI semoga status kalian diberi kesehatan oleh Allah SWT dalam melakukan aktivitas dakwahnya dimanapun status kalian berada Bapak Ibu sekalian mohon izin di pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah pematerian yang luar biasa namun untuk menambah keberkahan untuk menambah kebaikan yang ada pada hari ini maka mari sama-sama kita mulai dengan mengucap kalimat ta'awus, basmalah, dan salawat Selanjutnya Bapak Ibu sekalian untuk menambah jutaan berkah yang hari ini telah hadir disini mari sama-sama kita simak lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaAllah akan disampaikan oleh Saudara Rizky Reger kepada Saudara Rizky Reger dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytani rujib Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladzina aymanu Kuh anfusakum wa ahlikum naro Kuh anfusakum wa ahlikum naro Wa kuduhan nasu wal hijjara Wa kuduhan nasu wal hijjara Wa kuduhan nasu alaiha malaikatun giladu Shidadun la ya'asun Allah La ya'asun Allah ma'amarun Wa yaf'alun ma yu'marun Ya ayuhal ladzina kafarun La ta'atazirul yawm Innama tujazawun ma kunntum ta'amalun Ya ayuhal ladzina abanutum Inallahi taubatan nasuha A'asa rabukum ay yukafiru anikum Sayyiyatikum wa yudkhilakum jannaat Wa yudkhilakum jannaat Tajri min tahtihal anhar Yawma la yukhzil lahun Nabiya wallazina amanu Fa'ah Nouruhum yas'a Baina aydihim Wabi aymanihim Yakuluna Rabbana Yakuluna Rabbana Ya'atmim lana Tuhuruna waghfir lana Innaka'ana kulli syai'im Qadir Sadaqallahul adzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Khairan kepada saudara Rizky Reger Yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran Semoga apa yang telah sama-sama kita simak tadi Apa yang telah sama-sama kita dengarkan tadi Bisa memberikan keberkahan kepada kita Sepanjang hari sampai nanti kita menemui sendirian Amin amin ya Rabbana Amin Bapak-Ibu sekalian Memulai kegiatan hari ini Kak izinkan saya untuk Mengawalnya dengan sebuah statement bahwa Keberadaan lembaga zakat Itu penting sekali untuk Memenuhi prinsip-prinsip syariah Agar terhinder dari hal-hal yang memang tidak diinginkan Betul seperti itu ya Bapak-Ibu ya Dan Adanya prinsip-prinsip syariah ini Dijadikan sebuah regulasi Yang akhirnya mengikat lembaga zakat Agar sesuai dan Ter apa namanya ya Terikat dengan kepatuhan syariah Dari lembaga zakat itu sendiri Maka Bapak-Ibu sekalian Hari ini akan kita sama-sama Jalankan sebuah diskusi Sebuah pematerian Kita simak baik-baik Kita dengarkan Kita renungkan Apa yang nanti akan kelak disampaikan oleh setiap pembicara Yang mana pembicara pada hari ini Ada Ustaz Agus Setiawan Selaku Dewan Pengawas Syariah Izi Ada Ustaz Sebi Dan ada Kiai Nadatuz Zaman Hussein Selaku Pimpinan Basnas RI Untuk itu Bapak-Ibu sekalian Mari sama-sama Simak Materi yang insya Allah akan disampaikan Oleh Ustaz-Ustaz tadi Sebelumnya saya izin menyapa dulu Pembicara pertama kita ada Ustaz Agus Setiawan Assalamualaikum Ustaz Sudah hadir Membersamai kita Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Ustaz Punten Mohon izin Boleh tahu kabarnya gimana Ustaz Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Lagi dimana Ustaz saat ini Ini lagi di rumah sakit Yarsi Karena disini juga sedang ada Jakarta Islamic Health and Economic Conference Jadi ada dua acara nih Insya Allah Produktif banget ya Ustaz Alhamdulillah Siap-siap Ustaz Ustaz Punten Boleh tahu ya Ustaz Kira-kira apa nih Yang bakal dibahas sama Ustaz Untuk materi pada sesi pertama hari ini Yang akan dibahas adalah Tentang bagaimana kepatuhan syariah Dalam menghimpun Dan bagaimana kepatuhan syariah Dalam mendistribusikan Siap Terima kasih Ustaz Preview-nya Oke teman-teman Semoga tadi udah bisa tahu Semoga udah kegambar Kira-kira bakal coba Untuk bahas apa Silahkan disiapkan al-kulisnya Siapkan Disiapkan medium pencatatannya Mari sama-sama kita simak Penyampaian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Agustiawan LCMA Pada Ustaz Agustiawan dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Membicarakan Salah satu rukun Di antara rukun Islam Yaitu Zakat Salawat teriring salam Tak lupa kita haturkan Kepada panutan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sosok yang kita cintai Sosok yang kita rindui Kita berharap dan berdoa Mudah-mudahan Dengan cinta kita kepada beliau Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk mempertemukan kita Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di surganya Amin Ya Rabbal Alamin Amilin amilat Hadirin hadirat Para penindus surga Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berbicara Tentang Ekonomi syariah Atau Mu'amalah Maka pilarnya itu Tiga Yang pertama adalah Islamic finance Atau Keuangan Islam Yang kedua adalah Filantropi Dan yang ketiga adalah Sektor real Cuma Sekarang ini Ketika kita berbicara Tentang ekonomi syariah Seolah-olah Hanya perbankan syariah Padahal Perbankan syariah Itu hanya Sebagian kecil Daripada Islamic finance Atau keuangan Syariah Karena di keuangan ini Ada perbankan syariah Ada asuransi syariah Ada pegadaian syariah Bahkan ada Leasing syariah Dan kalau kita melihat Dari teks-teks Al-Quran Dengan hadith Maka ayat-ayat Al-Quran dan hadith Itu justru yang paling banyak Membahas tentang Pilar yang kedua Yaitu Filantropi Filantropi ini termasuk Zakat Termasuk Infak Termasuk juga Wakaf Bahkan Kalau bercerita Tentang Wakaf ini Luar biasa Baik dalam Sejarah Di masa Nabi Sallallahu Maupun Dalam prakteknya Pada saat ini Saya Dari tiga Putra-putri Itu dua Terlahir di Timur Tengah Dan Subhanallah Ketika Melahirkan Putra yang pertama Dan putri yang kedua Itu di rumah sakit Swasta Di rumah sakit Swasta Bukan rumah sakit Di bawah Naungan Al-Azhar Tapi ini rumah sakit Swasta Jadi ketika saya Dengan istri Istri udah Mengejang Ketika kita kesana Di bagian resepsionis Kemudian ditanya Kamu Ngapain disini Saya katakan Saya dengan istri Pelajar Ada gak Kartu pelajarnya Saya tunjukkan Kartu pelajar saya Kemudian langsung Diformulir Ditulis Majanan Min zakatil Mushtasfa Gratis Dibayarkan Dari zakatnya Rumah sakit Subhanallah Jadi gak perlu lagi Ngurus SKTM Surat keterangan Tidak mampu Gak Gak Gitu ya Jadi sudah langsung Inline Antara Fikih zakat Jadi gak perlu lagi Bertanya Ini kalau ada Mahasiswa Mau ngelahirin Ini masuk Asnaf yang mana Bisa gak Dari uang zakat Itu udah inline Luar biasa Jadi Kembali bahwa Ketika kita Berbicara tentang Ekonomi syariah Maka bukan Cuma Keuangan syariah Apalagi Keuangan ini Cuma dibahas Itu perbankan syariah Bukan itu Tapi Pilar yang terbesar Adalah Bagaimana Dunia Filantropi Introduction Yang kedua Adalah Bahwa Dari Lembaga Zakat Sering Perhasilan Lembaga Zakat itu Diukur Dari Berapa banyak Penghimpunan Betul gak Saya lihat disini Ada yang dari Basnas Ada yang dari LAS Itu biasanya Untuk mengukur Keberhasilannya Berapa Penghimpunannya Oh sekian miliar Oh sekian puluh miliar Betul Jarang kemudian Diukur Bagaimana Pendistribusiannya Bahkan Yang tidak kalah Menarik adalah Apa yang akan Kita bahas Hari ini Bahwa Pengukuran Lembaga Zakat Itu bukan Cuma sekedar Berapa banyak Yang dihimpun Atau Berapa keren Ini biasanya Wah Lembaga Zakat ini Program Distribusinya Keren-keren Misalnya Oh Ini Lembaga Zakat ini Distribusinya Keren-keren Bukan Cuma sekedar Itu Tapi yang Kita bahas Pada pagi Sampai siang Hari ini Adalah Sesuai Enggak Dengan Tuntutan Syariah Jangan Cuma Menghimpun Tapi Kemudian Tidak ada Kepatuhan Dan Kesesuaian Syariahnya Atau Kemudian Distribusi Tapi Tidak ada Bagaimana Kepatuhan Syariahnya Itulah Yang Kemudian Akan Kita bahas Dari Pagi Sampai Sian Ini Hadirin Adalah Para Perindustri Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amilin Amilat Yang Dimulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saya Akan Share Sedikit Tentang Pengalaman Kami Di Inisiatif Zakat Indonesia Saya Diamanahi Dua Hal Yang Pertama Adalah Kepatuhan Syariah Dalam Aspek Penghimpunan Dan Yang Kedua Adalah Dalam Aspek Pendistribusial Kita Masuk Yang Pertama Dulu Bagaimana Landasan Kepatuhan Syariah Dari Segit Penghimpunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Sebuah Peringatan Kepada Kita Bahwa Orang-orang Yang Tidak Mau Berzakat Tidak Mau Mengeluarkan Zakatnya Dan Hanya Menumpuk Numpuk Harta Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Maka Berikanlah Kabar Kepada Mereka Bahwa Mereka Akan Mendapatkan Siksa Yang Pedih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di sini Memperingatkan Bahwa Ketika Seseorang Itu Memiliki Karunia Dari Allah Yang Berlebih Maka Di antara Nikmat Dan Rizki Yang Allah Kitipkan Padanya Itu Ada Hak Orang Lain Dan Itu Wajib Untuk Dikeluarkan Itulah Yang Disebut Dengan Zakat Dan Ketika Orang Tidak Mau Mengeluarkan Zakatnya Berarti Hartanya Tercampur Dengan Harta Orang Lain Dan Juga Kotor Yang Ada 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 Harta Menjadikan Dia Memakan Daripada Harta Tersebut Maka Kita Selaku Amil Berusaha Untuk Kemudian Menyadarkan Masyarakat Akan Berbersihkan Hartanya Dan Itulah Dengan Cara Bagaimana Kita Menghimpun Nya Hadirin Hadirin Para Perindus Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Sebuah Hadith Yang Dirwetkan Oleh Imam Muslim Nomor 987 Nabi Sallallahu Sallam Juga Kembali Mengancam Dan Mengingatkan Bahwa Orang-orang Yang Tidak Mau Menunaikan Zakat Sesuai Dengan Haknya Pada Hari Kiamat Nanti Sufihat Lahu Sofana Maka Dia Akan Disepuh Dengan Lempengan Dari Lempengan Yang Dipanaskan Dalam Api Naka Jahannam Lalu Disetrika Dahinya Rusuknya Dan Juga Punggungnya Para Ulama Hadith Menjelaskan Kenapa Wajahnya Kenapa Rusuknya Dan Kenapa Punggungnya Karena Muka Inilah Yang Kemudian Tidak Ternyuh Melihat Orang-orang Miskin Di Antara Mereka Karena Wajah Inilah Yang Kemudian Mengabaikan Daripada Keperluan Orang-orang Yang Ada Nabi Sallallahu Betul Mengancam Bahkan Kemudian Nabi Sallallahu Mengatakan Bahwa Setiap Kali Panas Tersebut Sudah Berkurang Berkurang Dan Menjadi Dingin Maka Akan Disetrika Kembali Kemudian Subhanallah Dia Akan Terus Menerus Disiksa Tentang Hal Itu Hadirat Amilat Yang Dibulayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Banyak Lagi Ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Sallam Tentang Perlunya Mengeluarkan Zakat Dan Tugas Kita Selaku Amil Dan Juga Amilah Untuk Kemudian Menghimpun Lantas Bagaimanakah Implementas Implementasi Daripada Menghimpun Dana Zakat Sesuai Dengan Syariah Hadirat Para Perlindung Subhanahu Wa Ta'ala Disini Ada Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Pada Saat Lembaga Zakat Akan Menghimpun Nah Ini Namanya Bisa Beda-beda Di Basnas Di Lasnas Atau Di Las Provinsi Namanya Bisa Beda-beda Tapi Dia Misalkan Bagian Customer Service Maka Ada Beberapa Patuhan Syariah Dalam Penghimpunan Yang Pertama Saya Katakan Dalam Penawaran Maka Hendaklah Penawaran Dalam Untuk Koresponden Atau Telemarketing Dilakukan Dengan Cara Yang Benar Transparan Jujur Dan Tidak Manipulatif Ini Penting Jangan Sampai Cuma Sepedar Menghimpun Maka Kemudian Kita Tidak Memberikan Informasi Yang Benar Tidak Transparan Tidak Jujur Dan Bahkan Kemudian Wali Yazubillah Manipulatif Jadi Kepatuhan Syariah Dalam Hal Penghimpunan Yang Pertama Adalah Ketika Menawarkan Baik Dengan Koresponden Apakah Itu Dengan Menggunakan Alat Teknologi Sekarang Ataupun Telemarketing Maka Tadi Saya Katakan Harus Dipastikan Benar Transparan Jujur Dan Tidak Manipulatif Ini Bagian Customer Service Bagian Marketing Katakanlah Baik Itu Di Baznas Ataupun Di Lasnas Atau Las Provinsi Ketika Menawarkan Itu Harus Kemudian Jujur Dan Tidak Manipulatif Aku Pengen Ada Aku Menyalurkan Zakat Ada Program Ini Enggak Desa Saya Misalkan Di Bantul Di Jogja Oh Ada Yang Penting Dapat Ini Enggak Boleh Padahal Ternyata Enggak Ada Program Itu Baik Yang Kedua Pendugas Tidak Melakukan Kegiatan Penawaran Secara Berlebihan Atau Menjanjikan Hadiah Dan Fasilitas Tertentu Kepada Donatur Sebagai Syarat Dari Penerimaan Donasinya Ini Juga Penting Jadi Ketika Kemudian Menawarkan Sesuatu Jangan Sampai Kemudian Menjanjikan Hadiah Udah deh Ke kita Aja Nanti Adalah Buat Sampean Atau Misalnya Kalau Kemudian Gak Dikasih Uang Nanti Buat Dokter Adalah Misalkan Dokter Mau ikut Seminar Seminar Bisa Dari Lembaga Kami Yang Akan Membayarkan Biaya Keikut Sertaannya Dok Ini Hati-hati Ini Hati-hati Kemarin EZ Inisiatif Zakat Indonesia Alhamdulillah Baru Mendapatkan Sertifikat ISO 37.000 Tentang Anti Gratifikasi Dan Anti Pencucian Kuat Jadi Gak Boleh Menjanjikan Hadiah Untuk Mendapatkan Donasi Nah Ini Gak Boleh Gak Patuh Syariah Yang Berikutnya Slide-nya Masih Belum Ketampil Biar Fokus Jadi Tidak Saya Tampilkan Dalam Penyampaian Informasi Melalui Penawaran Telepon Itu Disampaikan Dengan Sopan Dan Tidak Berlebihan Kita Ini Murus Zakat Salah Satu Syariat Allah Subhanallah Wata'ala Jangan Sampai Mohon Maaf Teleponis Ini Biasanya Mbak Dengan Suara Mendayu Dengan Rayuan Dengan Suara Yang Manja Udah Dek Kesini Aja Zakatnya Tolongin Kita Kita Ada Target Gak Boleh Ini Kita Lembaga Zakat Bukan Cuma Sekedar Ngejar Target Menghimpun Tapi Pada Saat Kita Mengajak Mengedukasi Orang Juga Harus Disampaikan Dengan Jelas Sopan Dan Tidak Berlebihan Yang berikutnya Tidak Boleh Ngambil Keuntungan Pribadi Nah Ini Hati-hati Gak Boleh Ngambil Keuntungan Pribadi Misalkan Bapak Bapak Ngambil Keuntungan Pribadinya Memanipulasi Lentara Yang Diserahkan Oleh Muzaki Kepada Lembaga Kemudian Kita Ambil Keuntungan Pribadi Atau Keuntungan Pribadi Yang Lainnya Adalah Pada Saat Kita Tawarkan Mohon Maaf Dia Bagian Marketing Di Basnas Dia Bagian Marketing Di Lasnas Atau Provinsi Tapi Kemudian Di Prospek Juga Bu Kan Ibu Tadi Lasnas Programnya Jauh Ini Di Lasnas Programnya Jauh Saya Juga Punya Bu Lembaga Yatim Ini Gak Boleh Ini Keuntungan Pribadi Gak Boleh Begitu Gak Sesuai Syariah Kalau Kayak Gitu Ini Dari Segi Customer Service Yang Terakhir Untung Customer Service Maka Kepatuan Syariah Adalah Persentasi Ketika Kita Menyampaikan Ataupun Ketika Kita Menjemput Zakat Maka Dilakukan Di Ruang Yang Representatif Terbuka Dan Tidak Menimbulkan Fitnah Jangan Sampai Misalkan Ada Petugas Jemput Zakat Baik Itu Ikhwan Ataupun Akhwan Ternyata Orang Yang Mau Berzakat Itu Lawan Jenis Ruangannya Tertutup Wah Bikin Fitnah Jangan Sampai Ini Di Diantara Beberapa Kepatuan Syariah Dalam Penghimpunan Ini tugasi Marketing Atau Customer Service Baik Sekarang Kepatuan Syariah Dalam Penghimpunan Kalau Kita Mengadakan Event Misalnya Lembaga Zakat Mengadakan Sebuah Event Berkolaborasi Dengan Apa Misalnya Maka Diantara Kepatuan Syariah Adalah Event Atau Acara Yang Disponsori Oleh Lembaga Zakat Tidak Mengandung Unsur Politik Tidak Mengandung Unsur Sara Tidak Mengandung Unsur Pornografi Tidak Mengandung Unsur Radikalisme Dan Destruktif Jadi Tidak Boleh Lembaga Zakat Menjadi Sponsor Dalam Acara Misalnya Dangdutan Misalnya Gitu Wah Masya Allah Tidak Boleh Walaupun Orang Banyak Ini Nanti Akan Kenal Lembaga Zakat Kita Tidak Boleh Kemudian Kita Menjadi Sponsor Ataupun Bikin Event Ternyata Di acara Tersebut Ada Unsur Politiknya Ada Unsur Saratnya Ada Unsur Pornografinya Ada Unsur Radikalisme Dan Kemudian Destruktif Berikutnya Dalam Pemilihan Kerjasama Dengan Media Tokoh Tokoh Dan Pihak Pihak Pendukung Event Itu Mestinya Sesuai Dengan Ruh Syariat Zakat Jangan Kemudian Tokoh Tokoh Kontroversial Yang Kemudian Tidak Sesuai Dengan Ruh Daripada Syariat Zakat Dia Sendiri Ternyata Termasuk Yang Tidak Mendukung Tentang Zakat Ini Berarti Tidak Sesuai Dengan Ruh Daripada Syariat Zakat Itu Kepatuhan Syariah Dalam Penghimpunan Baik Yang pertama Tadi Adalah Stemir Service Ataupun Marketing Ataupun Teleponis Yang kedua Berkaitan Dengan Bagian Event Saya Singkat Saja Wartunya Terbatas Kepatuhan Syariah Yang berikutnya Adalah Kepatuhan Syariah Setelah Kemudian Kita Terim Bagaimana Kepatuhan Syariah Dalam Penyimpanan Yang Pertama Tugas Itu Mencatat Setiap Penerimaan Donasi Tunai Dalam Formulir Setor Zakat Jadi Baik Basnas Lasnas Las Provinsi Ataupun Kota Kabupaten Maka Petugasnya Itu Mencatat Jangan Sampai Kemudian Lupa Ini Tadi Berapa Kecampur Lagi Sama Uang Dia Pas Makan Siang Gak Gak Boleh Harus Dicatat Yang Kedua Harus Memastikan Jumlah Donasi Tunai Itu Udah Sesuai Belum Dengan Apa Yang Tertera Misalkan Ada Orang Ngasih Satu Amplom Kemudian Dibilang Saya Mau Zakat Mbak Oh Ya Berapa Dua Juta Kita Tulis Di Formulir Setor Zakat Dua Juta Maka Kita Pastikan Lagi Kita Hitung Satu Dua Tiga Bener Enggak Ada Dua Juta Yang Ketiga Setelah Kemudian Diterima Donasi Tersebut Maka Petugas Itu Akan Menyerahkan Kepada Bagian Yang Terkait Kalau ada Di Lembaga Zakat Yang Bagian Jemput Zakat Jangan Lupa Segera Nyampe Ke kantor Serahkan Apakah Itu Kebendahara Apakah Itu Kebagian Apa Pokoknya Di Lembaga Zakat Biasanya Ada Jangan Sampai Kemudian Mohon Maaf Pakai Jangan Sampai Kepakai Tindakan Mengambil Nguntit Apa Ngentit Tindakan Mengambil Sebagian Apalagi Seluruh Donasi Yang Diterima Untuk Kepentingan Pribadi Ini Merupakan Pelanggaran Syarikat Bapak Ibu Amilin Amilat Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang berikutnya Donasi Dari Donatur Yang Non Muslih Ini Dicatat Sebagai Penerimaan Dana Infa Ini Nanti Ada Kang Dadang Ini Beliau PSTAK 109 Nanti Di bagian Akutansinya Kalau Ada Donatur Yang itu Non-Muslim Maka Dicatat Sebagai Penerimaan Dana Infa Walaupun Dikatakan Ini buat Sakat Misalnya Enggak Saya Pernah Tiba-tiba Ditelepon Oleh bagian Teleponis Atau di Front office Bagian depan Dari Easy Inisiatif Sakat Indonesia Dikatakan Pak Ustad Ini Ada Orang Non-Muslim Pengen Bayar Zakat Kok Bayar Zakat Kan Gak Wajib Zakat Gak Tau Ustad Nomor Langsung Saya Bila Iya Bu Iya Pak Ustad Saya Mau Bayar Zakat Ke Easy Tapi Kemudian Tadi Katanya Gak Boleh Iya Bu Zakat Itu Untuk Muslim Kalau Untuk Non-Muslim Itu Tidak Diwajibkan Zakat Tapi Saya Pengen Biar Nanti Apa yang Saya Serahkan Ini Nyampe Kepada Yang Berhak Oh Kalau Gitu Insyaallah Akan Kita Sampaikan Kepada Yang Berhak Cuma Nanti Kita Catatnya Bukan Sebagai Zakat Ya Yang Berikutnya Ini Penting Juga Tugas Ini Tadi Kan Bagian Penyimpanan Memastikan Donasi Yang Diterima Itu Bukan Berasal Dari Pencucian Uang Bukan Harta Hasil Korupsi Dan Bukan Tindakan Kriminal Lainnya Tadi Saya Katakan Bukan Cuma Sekedar Menghimpun Dapat Banyak Target Terlampaui Tapi Hati-hati Dari Siapa Kita Menerima Adakah Ternyata Kemungkinan Unsur Pencucian Uang Dia Korupsi Sekian Kemudian Diserahkan Ke Lembaga Zakat Sekian Toto Dibilang Oh Saya Sudah Keluarga Atau Pencucian Uang Itu Bisa Juga Dia Nyalurkan Ke Kita Tapi Minta Disalurkan Lagi Dia Ternyata Punya Lembaga Yatin Ternyata Punya Lembaga Apa Misalkan Dia Datang Ke Sebuah Lembaga Zakat Saya Menyerahkan Zakat 3 Milyar Tapi Bisa Nggak Yang 2,5 Milyarnya Nanti Dibalikin Jadi Program Di Lembaga Saya Nah Ini Hati-hati Kemudian Juga Hakka Hasil Korupsi Dan Tindakan Kriminal Lain Amilin Amilat Yang Dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagian Yang Kedua Dari Materi Saya Adalah Landasan Kepatuhan Syariah Dalam Distribusi Di Antara Dalil Ini Banyak Sebenarnya Dalilnya Ini Juga Saya Tampilkan Biar Kemudian Tidak Mengurangi Waktu Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat At-Tawbah Ayat 60 Allah Mengatakan Sakat Itu Khusus Untuk Delapan Penerima Manfaat Yang Allah Sebutkan Dalam Ayat Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Mengkaji Bahwa Dalam Ayat Ini Ada Asnaf Ada Penerima Manfaat Yang Allah Sebutkan Lil Pakai Huruf Lil Ada Yang Allah Sebutkan Dengan Fi Nah Itu Nanti Kajiannya Cukup Panjang Saya Kira Bukan Waktunya Nah Begitu Juga Surat Al-Makoroh Ayat 188 Jangan Kalian Mengambil Atau Memakan Harta Kalian Daripada Harta Oran Lain Dengan Jalan Yang Batil Baik Sekarang Bagaimana Kepatuhan Syariah Dalam Distribusi Sebelum Distribusi Dana Zakat Yang Pertama Tugas Dari Lembaga Zakat Mesti Memastikan Dana Zakat Ini Hanya Boleh Disalurkan Kepada Mustahik Sesuai Dengan Esnaf Yang Allah Firmankan Dalam Surat At-Tawbah Ayat 60 Jadi Ketika Ada Sebuah Program Jangan Dilihat Keren Tonggangnya Dulu Ini Programnya Keren Hari Guru Bagaimana Sakat Untuk Guru Bapak Yang pertama Kali Harus Dipastikan Adalah Kalau Ada Sebuah Program Penerimanya Mustahik Bukan Termasuk Dalam Nasnaf Yang Mana Istilahnya Diidentifikasi Kalau Hari Guru Kita Bikin Seminar Atau Kita Bikin Workshop Peningkatan Kemampuan Guru Ini Masuk Asnaf Yang Mana Fakir Miskin Oh Enggak Pesertanya Handphonenya Bagus Bagus Amin Bukan Paling Yang Mungkin Itu Visabilillah Nanti Kalau Kemudian Kita Masukkan Dalam Visabilillah Kita Perlu Kemudian Diskusi Dengan Direktur Keuangan Lembaga Zakat Ini Visabilillah Di Lembaga Kita Itu Berapa Persen Yang Sudah Disalukan Maka Poin Yang Kedua Adalah Selain Memastikannya Itu Adalah Mustahik Yang Kedua Untuk Asnaf Fakir Dan Miskin Prosentasenya Harus Lebih Besar Ini Nanti Ada 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 Kiai Kita Kaya Nadrat Zaman Dari Basnas Kalau Kemudian Asnaf Visabilillah Ini Lebih Besar Dari Fakir Miskin Secara Akuntansi Zakatnya Nanti Auditnya Ini Apa Namanya Pak Kiai Dengan Pada Dagni Nanti Akan Coba Visabilillah Lebih Besar Apalagi Kalau Kemudian Amil Gajinya BPJS Buat Amil Tunjangan Tunjangan Ini Kok Lebih Besar Ini Bisa Bermasalah Nanti Ketika Dia Audit Jadi Yang Kedua Adalah Porsi Daripada Fakir Dan Miskin Harus Lebih Besar Daripada Asnaf Yang Lainnya Yang Ketiga Kalau Kemudian Lembaga Zakat Kerjasama Dengan Perusahaan Dengan Lembaga Atau Dengan Personal Tertentu Dalam Rangka Pemberdayaan Program Tapi Jangan Sampai Berdang Kepada Pendakalan Tidak Atau Menyebabkan Penderima Manfaat Jauh Dari Nilai Agama Kita Kerjasama Dengan Perusahaan Wah Ini Perusahaan Kasih Nih Dana Zakatnya Bahkan Ada Juga Hibahnya Tapi Ternyata Ada Dampak Dalam Pendangkalan Akhidat Menyebabkan Penerima Manfaat Jauh Dari Nilai Agama Maka Disini Harus Kemudian Kita Coba Evaluasi Nah Berikutnya Bagi Mustahit Yang Produktif Dan Punya Potensi Maka Dana Zakat Boleh Dilebihkan Berarti Dia Dinerimanya Lebih Untuk Modal Usaha Nah Berikutnya Lagi Lembaga Itu Mesti Memprioritaskan Distribusi Dana Zakat Di Wilayah Pengumpulan Kecuali Jika Terjadi Kondisi Darurat Yang Mengharuskan Adanya Pemindahan Distribusi Dana Zakat Antar Wilayah Berikutnya Lagi Ini Masih Pra Pendistribusi Kalau Kalau Ada Proposal Program Yang Masuk Ataupun Lembaga Membuat Proposal Program Ini Dibuat Secara Jujur Benar Transparan Dan Tidak Manipulatif Baik Biar cepat aja Waktu saya Tinggal Lima Menit Pada Sekat Distribusi Bagaimana Kepatuan Syariahnya Yang Pertama Penyaluran Dana Itu Diberikan Secara Penuh Kepada Penerima Manfaat Tanpa Ada Potongan Nah Ini Yang Bagian Distribusi Ini Jangan Sampai Kemudian Misalkan Lembaga Zakat Menyalurkan Dana Ke Korban Apa Misalnya Korban Banjir Misalkan Di Jakarta Timur Nah Bagian Distribusi Ini Kemudian Sudah Sepakat Tama Pak RT Ntar Saya Akan Nyalurin Kesini Tapi Tiap Orang Ada Potongannya 50 Rindu Ah Gak Boleh Jadi Itu Memang Diberikan Secara Penuh Kepada Penerima Manfaat Kami Adalah Dua Tiga Kali Itu Diajak Sharing Oleh Beberapa Koperasi Koperasi Ini Tentunya Ada Peserta Koperasi Yang Minjem Dan Kemudian Macet Tidak Bayar Ketanyaannya Adalah Ustaz Boleh Nggak Kita Memberikan Zangkat Koperasi Kepada Para Nasabah Yang Kredit Macet Tapi Sama Mereka Cuma Di Tanda Tangan Doang Nanti Dananya Itu Kembali Lagi Ke Koperasi Sebagai Bayaran Atas Kredit Macet Mereka Paham Jadi Beberapa Koperasi Data Dan Minta Bagaimana Pandangan Kita Boleh Nggak Kalau Kemudian Koperasi Ini Mengeluarkan Zakat Koperasinya Dan Diberikan Kepada Nasabah Yang Kredit Macet Tapi Dengan Perjanjian Habis Tanda Tangan Diterima Zakat Tersebut Mereka Balikin Lagi Ke Koperasi Sebagai Pembayaran Atas Kredit Macetnya Kami Sampaikan Nggak Boleh Karena Kenapa Karena Itu Hak Utuh Daripada Si Penderima Manfaat Kalau Setelah Terima Dia Mau Bayar Silahkan Tapi Tidak Boleh Menjadi Sebuah Perjanjian Sebelumnya Kemudian Penyaluran Dana Zakat Diberikan Dalam Bentuk Fisik Uangnya Ataupun Bisa Diberikan Dalam Bentuk Manfaatnya Bisa Ada Yang Dikasih Uangnya Ada Yang Dikasih Manfaatnya Misalkan Ada Motor Atau Perpustakaan Keliling Misalnya Jadi Mereka Nggak Diberikan Uangnya Tapi Dibelikan Motor Bekas Kemudian Dibikin Kaya Totah Atau Box Dan Itu Ada Buku-buku Nanti Setiap Sore Ke Daerah-daerah Yang Maaf Mini Daerah-daerah Yang Miskin Dan Anak-anak Itu Boleh Baca Jadi Mereka Mendapatkan Manfaatnya Tidak Mesti Diberikan Secara Fisik Atau Uangnya Pada Saat Distribusi Juga Di antara Kepatuan Bagaimana Bagaimana Petugas Membuat Bukti Terima Penyaluran Dana Program Itu Ini penting Nanti Lagi-lagi Pak Dadang Ataupun Pak Gei Menyampaikan Ini Di PSA K109 Ketika Kemudian Dana Itu Belum Menjadi Program Belum Kemudian Ada Tanda Terimanya Maka Itu Dalam Akutansinya Belum Menjadi Dana Yang Terdistribusi Baru Menjadi Dana Pinjaman Hadirin Hadirat Para Perindu Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Saya Hanya Ingin Menyampaikan Bahwa Untuk Masalah Penhimpunan Ataupun Penyaluran Ini Maka Bukan Hanya Sekedar Wah Yang penting Banyak Atau Kemudian Programnya Keren Keren Tapi Disini Juga Harus Diperhatikan Aspek Kesesuaian Syariahnya Dan Itu Hanya Sebagian Daripada Implementasi Bagaimana Patuh Syariah Dalam Menghimpun Dalam Menyimpan Nanti Menyimpan Juga Kemudian Dalam Distribusi Tadi Ada Sedikit Yang Saya Tambahkan Waktu Sudah Pas Pada Saat Distribusi Ada Juga Pengukuran Rasio Bagaimana Efektivitas Kita Dari Mulai Terima Sampai Kemudian Disalurkan Itu Ada Rasio Efektif Atau Tidak Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Jazakum Allah Khairan Wallah Al-Mu'afiq Ila Akhmet Tariq Nasrul Min Allah Wafat Qarib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Jazakum Allah Khairan Kepada Ustaz Agus Yang Tadi Pak Atri Adih Di kolom Cet Bener Tadi Menyampaikan Bahwa Penyampaiannya Luar biasa Adem Mungkin Materi-materi Terkait Dengan Pendistribusian Terkait Dengan Penghimpunan Dan Zakat Ini Udah Sering Para Amil Dengar Namun Ada Semacam Refreshment Ketika Ustaz Sampaikan Kepada Kami Semoga Teman-teman Juga Kayak Gitu Semoga Kita Insya Allah Akan Nikmati Terus Penyampaian Dari Penyampaian Insya Allah Akan Disampaikan Oleh Bicara-bicara Jazakum Allah Khairan Pada Ustaz Agus Atas Materi Dan Penyampaian Insya Allah Setelah Ini Akan Coba Sama-sama Kita Dengarkan Materi Dari Ustaz Dadang Romanca Yang Merupakan Salah Satu Pakar Di Bidang Akutansi Syariah Termasuk Diantaranya Mengenai Lebaga Zakat Tadi Ustaz Juga Sedikit Spil Ada PSAK 109 Dan Yang Mungkin Banyak Nantinya Akan Dispil Sama Dadang Romanca Sebelumnya Mau Siapa dulu Assalamualaikum Ustaz Dadang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ustaz Gimana kabarnya Ustaz Sehat Alhamdulillah Tamang Ustaz Agus Alhamdulillah Saya Ustaz 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 Salah Susunan 109 Ustaz 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 Insya Allah Insya Allah Siap Insya Allah Ini bakal luar biasa sekali Tadi Udah dikasih sedikit Gambaran Sama Ustaz Agus Dan nanti Insya Allah Akan coba Untuk dibahas Sama Ustaz Ustaz Boleh gak Dispil sedikit Kira-kira Nanti bakal nyampein Materi apa Biar kita pada Siap-siap Buat dengerin Materinya Ya Mungkin Perlu Klarifikasi Dulu ya Saya Ini Bukan Ustaz Suka Divitna Suka Suka Ustaz Jadi Saya Bidangnya Conti Conti Sariah Pada Hari ini Saya Diminta Untuk Diskusi Terkait Dengan Pentingnya Pengawasan Di Internal Maupun External Di Lembaga Jakat Sama Pelaporan Yang Transparan Dan Akuntable Sehingga Tadi Ustaz Menyampaikan Kriteria Keberhasilan Amil Bukan Jumlah Yang Dihimpun Saya Malah Curiga Yang Penghimpunannya Lebih besar Nanti Masuk Surganya Agak Lama Tapi Sebenarnya Amanah Ini Dijaga Dengan Baik Kira-kira Bisa Terlihat Kira-kira Mungkin Nanti Dilaporan Keuangan Itu Mungkin Oke Siap Oke Insya Allah Luar biasa Sekali Semoga Harapannya Semuanya Pada Siap-siap Karena Ini Akan menjadi Materi Yang Luar biasa Sama-sama Kita simak Penyampaian Dari Ustaz Dedang Romance Pada Beliau Dipersilahkan Zadagos Izin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya Diterima dengan Baik ya Jelas Izin 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 yang tadi sudah menyampaikan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keberkahan panjang umur yang kami hormati saat nadirat tujaman izin mungkin dahulu dan Bapak Ibu peserta Forum Literasi Filantropi pada pagi hari ini saya bersyukur sekali atas kudut dan irandahnya bisa bersilaturahmi di kesempatan yang terhormat ini sholawat serta salam kiranya terlimpah curah atas dunia kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah pada keluarga, sahabat serta seluruh pengikut dari awal sampai akhir amin di kesempatan yang singkat ini mungkin saya cuma mengantarkan bahan slide sudah dikirim ke Panitia kira-kira ini bahan untuk melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus cuma mungkin mazhab yang tadi Ustaz agak berbeda dengan saya kalau saya nerima jakat dari non-muslim itu kita catat di DSKL atau non-halal ya tapi sebenarnya tadi Ustaz ada kode itu harusnya boleh diterima sebagai penerimaan jakat asal disahadatin dulu gitu Ustaz jadi boleh sekali karena Kiai Haji Haritano juga sering bagi-bagi jakat pada sebatan ini mungkin dua tema ini yang kita akan coba bahas saya kebetulan lama di kantor akutan publik dan hari ini juga saya masih mengaudit hampir 90% klien saya ini lembaga jakat termasuk bahagian pusat ada hal yang agak mengkhawatirkan gitu ya akhir-akhir ini media banyak di hiasi begitu ya yang berita-berita kurang sedap begitu ya di mana adanya penyimpangan dana zakat infak sedekah oleh lembaga zakat dan bajinas begitu bahkan tahun lalu kemenat ini mengadakan workshop khusus ya penyalahgunaan dana zakat infak sedekah di lembaga zakat sama bajinas begitu dan bulan-bulan ini juga mungkin muncul beberapa berita tahun lalu tahun ini gitu ya selain berita besar berita-berita kecil begitu di mana kantor bajinas atau lazdi demo begitu ya kemudian pengurus amil zakat atau pimpinan dilaporkan kekejaksaan nanti Prof. Nazra mungkin lebih paham di pusat laporan-laporan dari bidang hukum begitu ya bahkan bukan hanya penyimpangan tetapi sudah masuk ke ranah pidana bahkan yang menyedihkan lagi ada tindakan asusila nah ini juga buat kita ya menjadi peringatan bahkan saya sering mendengar ya sambutannya Bapak Dr. Tarmiji Tohor gitu Direktur Bimas Islam Zakat dan Wakab amil ini Masya Allah profesi yang hanya satu-satunya di dunia yang ada nasnya di Al-Quran gitu saking mulianya kedudukan amil begitu ya auditor tidak ada di Al-Quran esat gitu ya tapi amil itu ada begitu tapi kemuliaan amil hari ini gitu jangan sampai tercoreng ya bahkan tadi ya mungkin kemuliaannya hilang gara-gara kurangnya amanah dalam mengolah zakat ini saya setuju tadi bahwa kata Ustaz Agus kriteria keseberhasilan amil itu bukan terletak pada jumlah dana yang dihimpun ya tapi amanah dijalankan dengan baik gitu-itulah kriteria utama nah mungkin beberapa lalu kita juga dikagetkan nih dengan munculnya press release dari Kementerian Agama ya beberapa lembaga zakat yang tidak berizin begitu ya dan sebenarnya yang berizin juga di Kemenang itu ada catatan ya mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan terutama penghimpunan dana yang melalui digital marketing Ustaz itu juga mungkin perlu kita perhatikan terutama aspek jumlah dana yang dicatat dan yang diterima begitu yang dibayarkan oleh donatur begitu itu Kemena kemudian bidang hukum business juga sudah mensinyalir ya hampir rata-rata kita juga menemukan itu 40% Ustaz jumlah dana yang dibayarkan donatur yang tercatat di lembaga zakatnya itu 60%-nya dan dari 60% itu diambil lagi 20% untuk hak amil karena infak berarti otomatis cuma 40% begitu nah itu yang terjadi di lapangan nah ini juga kemungkinan proses ini akan menyisir kepada lembaga zakat yang berizin yang berizin karena kalau yang tidak berizin itu tidak bisa melakukan penghimpunan dana secara digital yang resmi karena mereka menolak kalau tidak ada izin tetapi hampir rata-rata digital marketing ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berizin itu juga bagian dari yang harus kita perhatikan hari ini mudah-mudahan tidak muncul rilis yang ketiga yang sudah berizin dicabut izinnya atau tidak diperpanjang nah ini mudah-mudahan baik poin pertama saya diminta terkait dengan pentingnya kepatuhan syariah atau pengawasan sebenarnya lembaga zakat ini ada beberapa kewajiban barangkali kalau saya sering mengatakan beban hidup lembaga zakat itu makin berat pertama ada kewajiban secara audit syariah ini oleh kementerian agama, inspektorat bahkan hari ini dimana kacamatanya kacamata kuda bukan hanya sudut pandang syariah tapi aspek regulasi keseluruhan banyak pimpinan bajnas yang diminta mengembalikan dana jika zakat gaji selama menjadi pimpinan di bajnas gara-gara yang bersangkutan ASN atau tidak mendapatkan penugasan dari lembaganya yang guru, yang mendapat sertifikasi guru yang menjadi dosen dan lain-lain itu yang ASN merangkap sebagai pimpinan secara undang-undang dan peraturan juga tidak boleh nah itu hasil temuan inspektorat atau minima tidak diperpanjang waktu maju lagi sebagai pimpinan berikutnya nah yang kedua ini lembaga zakat yang selain audit syariah juga secara mandatori ya wajib diaudit oleh akuntan independen walaupun sekarang ada wacana di Kemenag itu kita juga kemarin diskusi Ustaz ada batasan penghimpunan yang wajib diaudit jadi walaupun belum menjadi peraturan mungkin ya kayaknya yang 3 miliar ke bawah belum diwajibkan gitu ya baru wajibnya mungkin wajib sunnah muakad lah gitu kira-kira banyak kali masalahnya di undang-undang ini tidak dibatasi ya jumlah ininya tetapi lagi digodok peraturan di bawahnya apakah boleh atau tidak ada pembatasan audit gitu ya nah itu yang terjadi di Kemenag kemudian yang kedua kita punya namanya sekarang ini beban hidupnya selain amil wajib tersertifikasi tapi juga lembaganya wajib terakritasi dimana lembaga jakat yang baru waktu mengajukan izin sekarang sudah harus memenuhi variabel akritasi ya kira-kira nah selain itu gitu ya juga laz ini kita juga dibingkai sama patwa Majusul Lama Indonesia ada undang-undang nomor 23 tahun 2011 ada peraturan pemerintah nomor 14 gitu dan turunannya lagi ketentuan menteri agama peraturan direktur yang terbaru ya terkait dengan perdoman akutasi jakat juga ini juga yang meregulasi termasuk isu-isu utama di bab akutansi usaha yang terbaru ya di 2020-2021 kemarin 2022 sudah terbit revisi 109 ini dimana hal yang paling banyak hari ini adalah penyimpangan 109 terkait dengan adanya operasional amil tadi ya jadi ada asnab baru sekarang nih Ustadz selain 8 asnab salah satunya visabilillah tapi asnab yang ke-9 mungkin ya visabilillah jadi V-nya yang agak panjang gitu ya nah itu yang kalau kita buka di dalamnya saya setiap mengaudit ya asnab visabilillah itu hampir 90% isinya operasional amil gitu ya nah atau minimalnya itu 12,5% dari penyaluran visabilillah itu penerima manfaatnya amil gitu ya sehingga kalau secara treatment PSAK-nya kita harus tarik ke penyaluran di LPD Jakatnya itu sebagai penyaluran asnab visabilillah menjadi penerimaan amil ya di dana amil sebagai ujron dari visabilillah sehingga kalau dijumlahkan minimalnya jadi 25% di tahap amilnya nah ini yang nanti jelas-jelas di kepatuan sarnya ini menjadi satu pelanggaran begitu ya walaupun diskusinya mungkin masih panjang terkait dengan ini bahkan di izi mungkin sempat dibahas tersendiri ya tentang visabilillah amil ini nah ini rang terbaru keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ya nomor 377 tahun 2003 kebetulan saya diminta untuk merumuskan isinya kira-kira nah ini tentang penggunaan amil yang penghimpunannya di bawah 3 miliar ini boleh tidak menggunakan PSAK umum gitu ya secara rujukannya ke etak gitu ya tetapi pencatatan atas transaksi Jakart Impact sedekahnya masih 109 seperti yang tadi saya sudah sampaikan ini peraturan yang terbaru di Kemenang ya nah ini yang menjadi landasan kita mungkin sedikit saya tidak akan bahas terkait ini karena lembaga zakat ini yang besar wajibnya ke PSAK besar di PSAK umum tapi yang masih di bawah 10 miliar mungkin itu dalam beberapa transaksinya kita sebenarnya kalau yang di bawah 3 miliar full etap sepenuhnya nah cuma masalahnya etap ini 2023 ini berakhir akan masuk ke PSAK privat yang privat itu ngacunya ke PSAK besar lagi itu yang peraturannya agak terlambat nah sehingga yang terakhir ini standar akutansi dibagi menjadi bisnis entitas bisnis dan aktivitas sosial nah etap digantikan oleh SAK entitas privat yang etap ini masih ke tradisional begitu ya dalam pengaturannya tetapi yang entitas privat ini yang akan mulai berlaku tahun 2024 baik sedikit mungkin dalam ini saya mengambil dari tagline business gitu ya kalau pengolahan jakat ini wajib memenuhi tiga unsur ini ya jadi mungkin prop nazra biasanya menyampaikan dimana-mana salah satunya aman sari aman nkri aman regulasi begitu ya dan aman nkri ini tadi dibahasanya ini adalah aman dari dana-dana teroris gitu barangkali mungkin yang kita bahas hari ini yang pertama nah tujuan aman sari ini di dalam variabel kepatuhan sari ini kita bagi tiga dalam poinnya jadi ada yang sama sekali tidak boleh dilakukan tapi masih terjadi maka itu nanti nilainya nol akan mengurangi poin 100% pemenuhan aspek sariahnya karena yang tidak boleh dilakukan itu masih terjadi salah satunya misalnya yang dilarang di lembaga zakat itu menggunakan rekening bank konvensional nah itu otomatis nilainya nol pada saat dari rekening terjadi kecuali ada persetujuan DPS dan hanya untuk alat penghimpunan secara periodik wajib dipindah buku karena itu bisa nilainya mungkin memenuhi kalau ada unsur itu begitu juga yang terlarang tadi dalam nyaluran banyak nanti di terakhir slide saya penyimpangan penyimpangan yang terjadi misalnya salah satunya yang menerima bukan asnapnya untuk khusus dana jahat maka otomatis itu sebagai pelanggaran besar karena tidak disampai kepada yang berhak atau asnap cuma melebihi hak amir misalnya maksimal 12,5 jakat infak 20 pada saat melebihi berarti mengambil hak asnap yang lain artinya asnap menerima tapi tidak sesuai dengan haknya ini juga bagian dari pelanggaran ada pelanggaran besar itu adalah asnap sama sekali tidak nerima atau dana jakat tidak sampai tapi laporannya lengkap nah ini yang dua kali pelanggarannya sehingga saya sering menyampaikan resiko di dalam pelanggaran syariah itu masuk neraka tidak ada pilihan lain tidak ada pilihan lain dan ini ada di pundaknya Dewan Pengawas Syariah maka berat Dewan Pengawas Syariah ini Masya Allah dan tetapi pahalanya juga cukup besar karena menyelamatkan muzaki menyelamatkan mustahik dan menyelamatkan amil kalau tidak ada Dewan Pengawas Syariah saya yakin mayoritas amil ini lama masuk nerakanya masuk surganya dengan adanya DPS mudah-mudahan ada lampu hijau di sini ada lampu merah ada lampu kuning yang memberikan mana yang boleh mana yang dilarang dan mana yang kira-kira wilayah ini seperti tadi mungkin Asnap Ishabidillah sama Asnap sempat dibahas tadi kooperasi meminta pelunasan itu menggunakan Asnap Gorimin karena dengan alasan di zaman Rasulullah itu Gorimin ini orang yang berhutang karena kebutuhan dasar tetapi wacana hari ini dampak Gorimin itu tidak lagi dilihat dari penyebab berhutang tapi dampak dari hutangnya jika seandainya hutangnya itu karena hutangnya yang menyebabkan dia akan menjadi mustahil contohnya rumahnya akan disita keluarganya akan terberkalai nah itu yang perlu diperbolehkan hutangnya itu dibayarkan oleh dana zakat bahkan di Majlis Ulama Indonesia di Islamik dakwah fun IDF sama lembaga wakaf MUI mereka punya program wakaf sapu jagat dimana salah satu hasil wakaf yang dikelolanya itu take over periba itu bukan hanya melunasi tapi memindahkan kalau bisa dari lembah-lembah konpen dipindah ke syariah atau dilunasin kepada bank konpennya terutama katuk-katuk kredit itu yang salah satu pengembangan fikih terkait dengan asnaf gorimin cuma tadi betul kalau dana zakat hanya untuk memperbaiki likuiditas banknya atau likuiditas BMT-nya itu yang patut dipertanyakan mungkin secara syariah dana zakat baik nah salah satu kuncinya adalah memang reformasi tata kelola jadi hari ini kita memang lembaga zakatnya sudah pada punya komputer amilnya juga sudah punya tablet punya handphone tetapi secara transaksi ini masih terbatas pencatatan sudah pakai komputer tapi masih pakai Excel manual kita belum masuk kerana digitalisasi walaupun ancaman terbesar mungkin salah satu bank syariah kemarin di era digitalisasi ini saya yakin semua lembaga zakat pada saat bank syariahnya tidak bisa beroperasi itu dana tidak bisa disalurkan semua karena rekeningnya tidak bisa dicairkan bahkan saldo tidak bisa diketahui ini memang kendala di era digitalisasi tapi kita mau tidak mau hari ini saya tertarik dengan ada lembaga wakab yang wakibnya anak keturunan wakibnya itu bisa mengetahui kapan orang tuanya berwakab nominalnya berapa saja dan itu dimanfaatkan untuk apa siapa penerima manfaatnya itu si ahli waris wakibnya tahu gitu nah mungkin teman-teman lembaga wakab ini punya tagline biasanya hari ini ahli waris wakab wakib itu menggugat wakab bapaknya nah justru dengan tahu manfaat jumlah siapa penerimanya mereka bisa berbuat seperti apa yang bapaknya lakukan dampak dari apa ya karena menerima informasi ya bahkan mungkin gitu ya anak keluarga cucunya itu mendapatkan pahala mengalir terus gitu ya dari investasi yang bapaknya lakukan nah saya yakin juga para muzaki kita saya sering kepada teman-teman amil jakat pernahkah kita akhir tahun memberikan report kepada muzaki itu bahwa berterima kasih kami sudah menerima jakat tanggal sekian nominalnya sekian tanggal sekian nominal sekian supaya mereka bisa merekonsiliasi apakah jakat yang saya bayarkan itu diterima benar gak semuanya gitu ya bahkan ujungnya saya sampaikan barangkali bapak ibu masih ada jakat yang belum terbayarkan dengan senang hati kami bisa menjemput menghitungkan gitu ya saya setiap akhir tahun itu dari KPP pajak dapat surat cinta ya list pembayaran PPH badan saya PPH pribadi PPH 21 bahkan yang menarik lagi di bawahnya ada catatan anda tanggal sekian menerima honor dari ini dari Hone belum terlaporkan kurang bayar gitu ya nah barangkali itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman lembaga zakat ya mengucapkan terima kasih bahkan tadi mungkin dananya insyaallah sudah kami sampaikan kepada muzaki dengan rincian bisa dicek misalnya di web kami daftar penerima manfaat daftar program kami betul tadi bahwa program itu bukan menarik buat apa namanya amil gitu dalam ber apa namanya mempromosikan program tapi justru saya sering menyampaikan program itu harusnya yang dibutuhkan oleh mustahik bukan yang membuat muzaki ini ternyuh gitu ya maka akhirnya yang terjadi teman-teman jualan kemiskinan jualan penderitaan begitu ya bukan dengan dana zakat itu mereka bisa insap gitu ya jadi yang dipublikasi itu karena saya jarang sedekah jarang ibadah sehingga sakit dari rejeki susah gitu ya harusnya dengan dapat bantuan program pemberdayaan dari lembaga zakat Alhamdulillah kami sadar sekarang kami udah malu lagi menerima zakat kami berusaha berinfark setiap hari ini yang perlu di edukasi dan dipublikasi oleh teman-teman jadi sekali lagi penderitaan mustahik jangan sampai harus dijaga apa namanya nah tentu ini wajib pakai software pakai sistem ya akuntan kami sudah punya namanya SJKID ini software khusus akuntan si zakat yang sudah comply dengan 109 nah termasuk juga mungkin teman-teman bisa cari ada sistem informasi aset ada sistem informasi arsip nah itu wajib ya teman-teman hari ini tidak lagi pengelolaan secara manual barangka nah ujungnya memang tadi ustaz sampaikan ada unsur penghimpunan dana pengelolaan dan keuangannya ya itu yang harus kita prototikan setiap hari oleh amin dan oleh DPS ya sudah dilakukan in proses sama belum sehingga nanti muncul standar walaupun opini ini sudah diralat ya tidak lagi ada opini syariah sekarang ini dari hasil audit syariah tetapi rekomendasi bentuknya ya bukan lagi opini walaupun sudah diskoring nah saya mungkin karena waktunya terbatas saya tidak membahas tentang bagaimana pentingnya audit syariah tapi yang terpenting para teman-teman nih saya ingin langsung dulu ke sini mungkin ya regulasi dampak dari adanya isu utama di PSA kasari karena ada ini jadi beberapa penyimpangan dan penyalahgunaan di Mata Jakart ini salah satunya adalah pertama dana jakart tidak sampai kepada mustahik ini adalah pelanggaran terbesar tidak sampai ini macam-macam bisa ada amil yang bangga dengan saldo dana makin besar setiap akhir tahun dan makin meningkat itu pada semakin dolin tertundanya lama padahal di kepatuhan salya memastikan dana zakat yang diterima itu wajib disalurkan di tahun yang sama walaupun Desember bukan disalurkan Desember bahasanya di tahun yang sama artinya tidak boleh melebihi satu tahun barangkali kalau punya saldo itu untuk tiga bulan program berikutnya atau yang kedua yang menerima zakat itu bukan mustahik nah ini kenapa di PSAK 109 itu di LPD zakat penyaluran itu ditampil hanya bukan programnya tapi wajib asnapnya karena yang menerima zakat ini wajib mustahik kalau bukan mustahik otomatis penyimpangan bahkan apa namanya yang hati-hati mungkin tidak banyak teman-teman amil itu yang punya indikator atau kriteria mustahik ini jadi baru feeling so good terutama yang paling banyak ditafsirkan sangat luas itu visabilillah tadi sehingga muncullah mazhab baru visabilillah jadi minyak atau amil berubah jadi ambilin jadi ambilin karena penerima manfaat terbanyak kemudian mustahik menerima tapi tidak sesuai dengan haknya akibat tadi kalau saya pengalaman punya klien hampir 90% lembaga zakat itu minus dana amilnya maka otomatis pada saat minus ngambil dari dana asnap yang lain otomatis jadi mengurangi hak mereka saya gak kebayang bagaimana nanti mereka meminta petang jawaban kepada kita mengambil hak-hak mereka mempertanyakan mereka kita baru ditanya auditor sariah aja sama KAP sudah gak bisa jawab begitu apalagi kalau di audit sama malaikat itu yang yang kedua mustahik sudah menerima sesuai dengan haknya tapi terlambat jadi saya yang menarik ada beberapa lembaga zakat itu bingung ini dana kemana maka bagaimana Allah mau ngasih dana besar pengimpunannya harusnya idealnya sebelum menerima itu sudah tahu dana ini akan dikemanain maka yang harusnya agresif jemput musahik amil itu jemput mustahik jadi saya kepikiran mustahik itu sempat dapat uang kaget dia itu kalau punya hutang besarnya berapa dimana jumlahnya siapa itu amil sudah harus tahu tanpa harus nanya tanpa mustahik itu harus bikin proposal bikin pengajuan dan menariknya mungkin saya dikhusi dengan teman-teman Puskas Puskas itu pusat kajian kaki punya data yang sudah kerjasama dengan kemensos data orang miskin seluruh Indonesia itu ada semua datanya online alamatnya lengkap harusnya kita itu seperti itu orang miskin ini mustahik itu harusnya seperti ASM setiap bulan itu sudah masuk rekening dengan kebutuhannya begitu jadi yang agresif itu gak boleh yang jemput jakat jemput muzakit jemput mustahik insyaallah kalau kita sudah siap menyiapkan mustahiknya siapa dimana program yang terbaik apa besarannya berapa yang efektif Allah yang akan mengantarkan para muzakit dan denatur kepada kita jangan sampai pintu-pintu keberkahan ini jauh ini mungkin yang terakhir bentuk penyimpanan lain adalah dana jakat sampai kepada mustahik tapi tidak ada bukti penyalurannya kalau inspektorat dianggap kalau dana jakat gak ada bukti penyalurannya dianggap sampainya kepada Amin karena kan uang dari rekening dari bandahara diambil oleh Amin tapi gak ketahuan buktinya kemana mungkin sampai dananya yang ada buktinya aja belum tentu sampai masalahnya atau sampai tidak sesuai apalagi yang gak ada bukti ini teman-teman harus menjadi perhatian bahwa semangat itu bukan semangat menyalurkan foto-foto update status tapi bukti dokumen kemudian dana jakat sampai kepada mustahik ada bukti tapi tidak memadai contohnya saya mengaudit beberapa lembaga jakat uangnya ditransfer dari rekeningnya keluar semua kemudian pada saat tanya ini rekeningnya ke rekening yang bersangkutan ke mustahik langsung tapi kami minta konfirmasi kepada penerima ternyata uangnya gak masuk kan itu sering kejadian jadi gak cukup hanya bukti transfer memastikan kalau perlu bukti transfernya dikirim ke mereka pastikan ini di lembaga mereka untuk daya-daya pedalaman daya-nya daya mereka gak nyampe itu bahkan yang menarik lagi masih setumpuk diberangkas uang itu udah diamplopin nama-namanya dan ternyata sudah ada yang meninggal itu mustahik ini kan dolin sekali saya bilang kemana aja nah ini yang mungkin teman-teman perlu perhatian jangan sampai ada yang bilang karena banyak selingkuhnya sehingga Allah susah nah terakhir ini yang Dana Jakat tidak sampai kepada mustahik tapi bukti penyalurannya mustahik yang sangat memadai fotonya ada kan foto Ariel di edit dengan siapa bisa dibuat semua sepanduknya ada semua lengkap tanah tangannya ada semua tapi yang bersangkutan sama sekali tidak menerima ini ada dua kemungkinan pertama saya sering nganjuri supaya ada bukti sebelum disalurin bikin dulu buktinya buatin minta tanah tangannya karena kalau mustahik itu kalau udah dikasih duit susah dicarinya dibinta laporannya maka sebelum nerima duit bikin dulu buktinya minta tanah tangannya semangat karena kalau kalau menerima duit mereka diminta apa aja mau tapi itu bukan selesai masalah kalau udah ada bukti penyaluran nanti uangnya belum tentu nyantai masalahnya maka ini tugas teman-teman SID internal pastikan dikonfirmasi disampling bahwa dokumen-dokumen yang lengkap itu bukan tugas amnya selesai tugas amnya sebenarnya adalah memastikan dana zakat itu sampai kepada mustahik sebagai penutup mungkin saya sangat tertarik dengan kalau baca-baca siroh atau kisah-kisah Umar bin Abdul Ajis dan lampu milik negara yang mematikan lampu pada saat anaknya datang ke ruangan beliau karena khawatir ini lampu adalah dibiayai oleh negara digunakan bukan untuk kepentingan negara untuk kepentingan pribadi ini minyak mungkin kalau dulu belum listrik pasti besarnya tapi saya hari ini kita menemukan penyaluran jakat dalam bentuk barang belinya 1 juta dicata apa namanya disampaikan ke mustahiknya 1 juta setengah jadi ngambil keuntungan ngambil markup dari barang yang dia beli kalau keuntungannya itu masuk ke dana amil mungkin masih mending tapi ini kalau komisi ini masuk ke sara individu itu banyak terjadi apakah amil internal maupun pihak ketiga banyak yang mengambil keuntungan bahkan yang sangat sedih hari ini mau masa kurban ke pekurban mintanya 3 juta setengah 4 juta dibeliinya kambing 2 juta setengah karena di kampung disalurkannya ditransfer melalui orang kampung ini saya bilang bisnis kambing bukan bisnis kurban yang terjadi yang menarik lagi khalifah ini memiliki total kekayaan 40 ribu dinar sebelum menjadi khalifah ini kemungkinan berdasarkan LHKPN dari KPK kayaknya nah pada saat beliau setelah menjadi khalifah itu total hartanya menjadi 400 dinar ini perlu juga mungkin Ustad dia amil hari ini sebelum diangkat menyampaikan laporan kekayaannya yang ternyata kalau dilihat ternyata masih mustahik semua tapi kalau sudah menjabat jangan-jangan itu melebihi muzaki mobilnya kita lihat kita cek saya tergelitik waktu ada tetangga anaknya diterima di kampus negeri dia waktu menghitung UKT-nya uang kuliah tunggal jadi pada saat tidak menerima keputusan oleh perguruan tinggi nominal sekian penghasilan sekian dia wajib boleh banding tapi syarat banding harus melampirkan seluruh aset kekayaan HP-nya merek apa mobilnya berapa mereknya apa saja lengkap semua rekeningnya dimana saja saldonya berapa saja rumahnya ukurannya lantainya pakai keramik atau pakai apa ini kayaknya amil wajib begini juga hari ini terutama istrinya berapa ini masalahnya begitu ia begitu mengupayakan agar kesejahteraan bisa merata dan memastikan setiap rakyatnya bisa kenyang sementara dirinya makin kurus sehingga tampak tulang rusuknya Masya Allah ini yang barangkali mungkin gambaran buat amil kita nggak boleh kurus juga sih nanti nggak kuat kalau ada bencana atau ngurusin mustahiknya terkait dengan laporan itu kira-kira memang gimana kita bisa mengevaluasi kalau laporannya nggak ada kalau laporan keuangannya tidak ada wajar kemenak mengirimkan list yang tidak berizin karena yang sudah berizin aja banyak yang tidak punya laporan keuangan apalagi auditing ini masih minim sekali masih sedikit sekali oleh karena itu ini kesempatan momentum buat kita untuk mengevaluasi mudah-mudahan lembaga jakat kita doain dan saya yakin doa-doanya para muslek yang kita bantu itulah yang mengukuhkan pintu surga buat para amil semuanya dan kita semua walaupun alam mungkin nanti kita lanjutkan diskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazah penguluh kairan pada Stad Bedang yang telah menyampaikan materi yang luar biasa terkait dengan pentingnya audit pentingnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dan ini memang menjadi hal yang diwanti-wanti terus oleh pemerintah kita supaya sampainya harta-harta amil ini harta-harta harta-harta yang dikelola sama lembaga zakat ini dengan optimal dan sampai kepada mustahik sehingga bisa menyelesaikan masalah kemiskinan atau masalah-masalah lain dalam masyarakat dan tadi sebagai sebuah renungan bahwa Umar bin Abdul Aziz sampai kurus gitu ya bahasanya hartanya habis untuk maulah dana umat dan ini menjadi sebuah renungan dan contoh untuk kita nih para amil yang hari ini berada di lembaga zakat menarik sangat menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dedang Insya Allah setelah ini akan coba sama-sama kita dengarkan pemaparan materi yang Insya Allah akan coba untuk disampaikan oleh Kiai Nadatu Zaman Hussein Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah lagi di mana Ustadz? lagi di Purwakarta saya ada rapat di Purwakarta oke kira-kira nanti materi yang disampaikan sekitar soal apa ya ya sesuai dengan permintaan dari panitia masalah kebatuhan ya saya kalau sama panitia mana berani sih rubah-rubah oke siap-siap oke untuk selanjutnya materinya dipersilahkan untuk sampaikan ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalam Ala asrafil ambiya wal mursalim walayani wa sahbiyakim Allah wa salli alam wa rahmat 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 Assalamualaikum warahmat wa rahmat 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 kepada moderator saya ucapkan terima kasih dan kepada pihak izi ya yang telah mengundang saya saya juga ucapkan terima kasih bahwa saya dikasih kesempatan dikasih panggung kalau istatjaman sekarang tapi karena saya bukan orang politik jadi bukan panggung politik ini panggung akademik jadi judulnya pada saat ini ada kepatuhan syariah dalam pengelolaan zakat saya mencoba membuat outline-nya supaya kita bisa ikuti bersama-sama yang pertama tentang urgensi kepatuhan syariah yang kedua prinsip kegupanan entitas sosial di Rabah syariah di Indonesia tentang kelola syariah dalam pengelolaan zakat alat ukur kepatuhan pengelolaan zakat dan hasil pengukuran indeks kepatuhan syariah pengelolaan zakat ini tadi apa yang disampaikan Pak Dadang itu sudah baik sekali saya merasa tadi mendengar apa yang disampaikan Pak Dadang rasanya tidak perlu saya menyampaikan ini cukup dengan Pak Dadang karena beliau juga sebagai praktisi tahu betul hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan terkelola baik tapi karena sudah saya diminta saya harus memasalah tugasnya ya next ini masalah kepatuhan syariah kalau di di perbankan atau lembaga keuangan syariah yang komersial itu kepatuhan syariah ini kan suka dianggap syariah komplains kesesuaian syariah mana-mana kita bisa patuh dengan syariah oleh itu ada DPS salah satunya tugasnya adalah untuk menjaga kepatuhan syariah lalu juga ada OJK OJK juga melakukan audit-audit yang arahnya kepatuhan syariah dan kalau kita lihat dalam kepatuhan syariah lembaga keuangan itu lebih stressing kepada akad ada akad jualan beli akad menewa ada akad sirkah dan akad intinya jangan ada riba jangan ada maisir jangan ada goror tidak itu yang menjadi sorotan dan lain-lain nah sementara kalau di zakat atau wakaf ini akad itu sebenarnya akad terbaru sebenarnya akad terbaru ini tidak ada isu tentang yang namanya tadi ketiga tadi itu tetapi dalam prakteknya ada kemungkinan terjadi dalam prakteknya dalam undang-undang zakat sudah disebut dana zakat tidak boleh di hutangkan tidak boleh memberi hutang dana zakat oleh karena itu mutimer saya dengan adanya 8 asnaf dan diatur oleh undang-undang itu sudah cukup jelas hanya yang belum jelas itu adalah misalnya soal penggunaan dananya ini masuk ke wilayah fikir jadi ada wilayah syariah ada wilayah fikir nah wilayah fikir ini yang soal pendapat contohnya apakah 8 asnaf itu dibagi rata jadi 100% dibagi 8 jadi 12,5% semuanya atau dibebaskan oleh lembaga amil ini dia tidak harus dibagi 8 nah aturan yang ada itu amil itu hanya boleh menerima 12,5% tunggu sebentar jangan di next dulu balik dulu aja nah jadi ini yang menurut emas saya kita harus memperhatikan jadi kalau kita lihat kepatutus syariah ini pertama apakah mereka patuh dalam hukum islam hukum syariah yang lebih bersifat absolut nah yang jadi persoalannya adalah ada disini soal kepatuhan di dalam hal yang bersifat implementasi yang bersifat suruh disini ada fikihnya nah ini yang murteman saya yang kita belum tuntas nah selama ini kita berpegang kepada pendapat dari foto-foto ulama yaitu dari MUI tapi ada juga lembaga malah lain dia tidak mengikuti MUI dia lebih ikuti omas yang bersangkutan nah ini akan terjadi perbedaan nah kalau dalam fikih ini kita sulit mengatakan dia tidak patuh tapi kalau dia sudah menjadi regulasi seperti contohnya adalah regulasi nanti yang memutuskan bahwa AMIR itu hanya 12,5% maksudnya itu sudah regulasi jadi jangan diperdebatkan lagi tapi memang dari regulasi pemerintah karena pemerintah ini yang berhak menentukan seperti itu baik jadi hukum saringi ini masuk ke pengumpulan jangan lalu yang kedua masalah kepatuan ini berkaitan reputasi reputasi dengan publik kalau dia tidak mengikuti kepatuan terhadap hukum saringi maka secara sistemik masyarakat akan tidak mempercayainya karena dia dianggap tidak mengikuti carinya mungkin masyarakat tidak mengauditnya tapi melihat indikator-indikatornya tadi misalnya tadi disebut Pak Dadang pengurus dari suatu lempaga zakat pakai mobil baby bench baru sementara dia tidak ada pekerjaan lain hanya ngurus zakat tapi bisa pakai baby bench yang itu menjadi pertanyaan disini masalah reputasi yang kedua masalah tata kelola tata kelola ini memang jujurnya kita belum ada metode atau alat ukur atau indeks untuk mengevaluasi dan menilai tingkat kepatuan OPZ organisasi pengurus zakat terhadap regulasi hukum syariah secara komprehensif ini ini yang sebenarnya menjadi kerisauan kita dan tadi sudah disebut oleh Pak Dadang masalah ada audit syariah kami menilai audit syariah yang selama ini dipakai oleh kemurita agama nampaknya harus disempurnakan karena bobotnya lebih banyak kemanismennya perlu kita lebih dalam lagi sebenarnya melihat persoalan di Matusariani yang lakon yang terakhir adalah kita punya zakat core principle itu zakat basnas bersama BI membuat rumusan zakat core principle ini sebenarnya zakat principle ini adalah pokok-pokok prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh satu lembaga zakat lembaga amin nah ini sebenarnya sudah menjadi zakat core principle dunia nah ini tapi hampir semua kita belum bisa melaksanakannya kita belum mengacu zakat core principle ini untuk dilaksanakan kita baru mengambil sebagian-sebagian saja kita turunkan dan dilaksanakan implementasinya seperti apa nah ini ya kepada Bapak-Ibu sekalian tentang kepotensi akhirnya jadi kalau kita melihat oh zakat ini kok sederhana tapi kalau kita sudah mengelolanya ternyata tidak sederhana kenapa karena kita juga lembaga intermediary intermediary itu ada yang namanya mengumpulkan sebelah kanan sebelah kiri menyalurkan seperti bank juga gitu kan menggunakan perikiran menyalurkan sebagai lembaga intermediary ini ternyata besar risiko-risikonya ya risiko operasionalnya tentu ada banyak risiko kenapa jumlah yang kita terima itu dengan kita tidak bisa pastikan dalam satu tahun misalnya kita tidak bisa pastikan jadi kita harus bisa mengatur dari yang kita terima dan kita harus mengatur juga bagaimana dari yang kita terima itu kita salurkan jangan sampai tertunda disebut oleh Pak Dadar itu tidak mudah ternyata tidak mudah nah ini lembaga intermediary lembaga intermediary ini juga juga timbul yang namanya biaya transaksi jadi transaksi inilah yang kadang-kadang menimbulkan cost-cost yang orang bisa mengatakan oh gitu uang kita tergerus aja sama biaya transaksinya biaya operasionalnya biaya yang lain-lain jadi kalau di masyarakat sekarang orang kan lebih senang misalnya sebagian orang ngasih langsung kan orang langsung kan tidak ada biaya transaksi dia langsung kasih aja gak usah perlu ke lembaga amil misalnya nah walaupun sebenarnya Kiai Diatin mengatakan yang sah itu harus melalui lembaga amil karena ayat Qur'annya menyebut ada amil yang memungut nah ini di Indonesia ini masih banyak orang-orang yang tidak melalui amil dia mau langsung aja dikasih dan biasanya suka kasih itu kepada Kiai Kiai misalnya pada orang-orang jadi akhirnya Kiai Kiai itu menerima kiri-kanan KKU kiri-kanan oke jadi ada orang datang kasih Kiai nanti orang lain datang masih Kiai jadi tidak menyebar dan Nazakat itu penyalurannya tidak spread out tidak menyebar nah yang biasanya tidak menerima itu adalah orang-orang di daerah terluar terpinggirkan terdalam orang daerah 3T terjauh dan tidak ada infrastruktur untuk orang ke sana nah itu baru makanya di Indonesia ini banyak pulau-pulau yang mereka tidak menikmati sebenarnya dana Zakat karena mereka tidak terjangkau tadi itu jadi banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya belum terkena penyaluran dana Zakat padahal mereka mustahik 8 Asraf juga nah karena kita ini belum melakukan begitu nah karena itu saya melihat lembaga Zakat ini sebenarnya bagian dari undang-undang 1945 di pembukaan di semangatnya adalah kita welfare state pemerintah kita dan peran lembaga Zakat ini harusnya dalam kaitan welfare state negara kesejahteraan dimana dalam undang-undang 1945 disebut orang miskin pakir miskin orang terlantar itu ditanggung oleh negara nah dimana sebenarnya kita memasukkan peran Zakat ini kepada welfare state itu satu PR bagi kita ya selanjutnya kita punya regulasi undang-undang 2003 tahun 2011 dan PP tahun 2014 tahun 2014 memang banyak sekarang punya pandangan-pandangan undang-undang ini perlu direvisi gitu ya nah memang kalau mau direvisi apa yang direvisi gitu ya silahkan aja disesuaikan dengan perkembangan zaman karena 2011 sekarang sudah 2022 2023 kalau mau dirubah silahkan apa yang mau dirubah gitu ya nah lalu ada PP-nya juga nah ini PP-nya pun nanti akan mengikut juga berubah kalau undang-undang yang berubah ada peraturan menteri agama dan kebusean menteri agama ada peraturan basnas dan ada zakat koron nah tiga dan empat ini biasanya bersifat teknis ya bersifat yang namanya implementatif nah apakah peraturan basnas zakat koron itu ini menjadi bahan dari pihak IRJN dalam rangka kepatuhan saringan nah itu satu serang aja saya saya tidak tahu apakah DPS DPS yang ada di last-last misalnya itu juga mempelajari semua peraturan basnas dan zakat koron prinsipan ini juga jadi pertanyaan karena peraturan DPS karena peraturan DPS sebenarnya juga dalam rangka menjaga kepatuhan tadi ya lanjut nah dalam undang-undang 2011 dan PP ini kita lihat ya ada tata kelola ada kontrol ada kepatuhan tipikal lembaga kekuangan tata kelola itu oleh jajaran direksi lalu ada kalau di ada yang namanya Dewan Pengawas Sariah juga ada juga komisioner Dewan Pertimbangan Dewan Pengawas Sariah jadi kalau kita lihat antara komersial dengan lembaga konsosial ini hampir mirip-mirip aja sih sebenarnya bangun daripada pengawasan nah kalau di bank pemegakuan yang ada internal syariah kompleksi judit ini memang ada orang-orangnya ada nah kalau di lembaga seperti zakat ini persoalannya adalah ketidakmampuan membayar ya petugas yang untuk membahas itu kebanyakan ini kan problem mereka di pengumpulannya kalau pengumpulannya itu sedikit bagaimana saya merekrut orang-orang yang bertugas menjadi judit kepatuhan syariah ini juga jadi problem jadi problem karena ya itu tadi kekurangan orang jadi banyak juga yang misalnya lembaga itu hanya mengumpulkan di bawah 100 juta misalnya atau hanya satu bulan hanya bisa mengumpulkan 2 juta jadi ya kesulitan mereka kalau ingin mempunyai suatu unit yang berjalan soal kepatuhan syariah ya lanjut nah ini protokol menteri agama tentang putusan menteri agama tentang audit syariah kementerian agama ini ada yang dilihat adalah kerja lembaga kerja amil kerja pengumpulan dan kerja penelitian pendaya gunaan kalau saya tadi mengatakan DPS itu Dewan Mawasariah itu kalau mengaudit tracingnya wadah akadnya apakah akadnya sesuai atau tidak nah kalau kepatuhan syariah yang dilihat oleh kementerian agama ini ada 4 ini nah kadang-kadang kita bertanya juga apa sih bedanya audit dari kementerian agama ya dengan audit yang akutan publik dimana bedanya ya apakah kemudian itu hanya masalah stressing pada keuangan saja ternyata tidak juga jika melihat kinerja-kinerja yang ada nah ini menjadi pertanyaan bagi kita dan tahu saya kepatuhan syariah ini kementerian agama masih kekurangan staff auditornya jadi di izian itu di izian kemenak itu masih kekurangan orang-orang yang bisa menjadi auditor untuk audit syariah ini oleh karena itu sampai saat sekarang ini masih bersebut sampling jadi audit syariah ini baru sebut sampling belum rutin dan juga begitu juga di OJK OJK sendiri juga kekurangan tenaga auditor sehingga juga untuk lembaga keuangan tidak semuanya tercover setiap tahun jadi disampling juga nah ini ini masalahnya jadi maksud saya keluarga sekalian yang namanya pengawasan itu perlu biaya ternyata dan memasal tidak mudah nah oleh itu yang kita harus bangun adalah jangan menunggu kepatuhan karya ini harus dari eksternal harus dari eksternal kita sendiri kita bangun ada semangat dari kita sendiri sebagai lembaga itu tadi sampai kalau padatang itu seperti itu ya jadi memang harus ada yang namanya moral obligation yang namanya spirit untuk menjaga kepatuhan ini harus dari lembaga itu sendiri jangan menunggu yang eksternal itu yang saya ingin sampaikan dengan kondisi yang ada sekarang ya next nah ini mengenai persoan-persoan peraturan persoan terbaru ada kesempatan agama nomor tahun 2000 tentang perdomongan audis syariah tadi kami merasa audis syariah ini masih tidak menunggu kepada persoan-persoan syariah tapi implikasi dari manajemennya dikaitkan dengan syariah jadi audis syariah adalah pemeriksaan atau lapor persoan-persoan pengawasan dikaitkan yang lesang dalam mesra waktu tertentu berdasarkan undang-undang pengawasan zakat dan turunannya disinggungkan bahwa pengawasan zakat harus diaudit secara sehat dan diatur secara keuangan audis syariah ini dilakukan oleh ekspertwa jenderal pemerintah agama dimana salah satu tugasnya adalah melaksanakan fungsi pengawasan audit salah satunya audit syariah lanjut nah ini kalau kita lihat keawasan kepatuan syariah itu dari memantau ya memantau pelaksanaan pengumpulan memantau dan mengasih pendistribusan memantau dan mengasih pengundahan hak amil melakukan pengkadorikan audit syariah suatu bagian zakat berdasarkan kapal syariah memberikan keburuan peringatan apabila terdapat penyimpanan dan potensi penyimpanan nah ini juga masalah sanksi apa sih sanksinya nah ini kalau tidak ada sanksi yang kuat ya memang orang tidak tidak cerah nah ini kadang-kadang menjadi sulit ya kalau melakukan sanksi sampai kalau ada tembaga keuangan disana ada melakukan perbuatan kriminal kita cenderung tidak membawa ke ranah hukum ke pengadilan atau dia sampai ditahan kita cenderung kepada di penyelesaikan secara adat aja secara agama aja kalau dia melakukan penyimpanan uangnya dia suruh kembalikan misalnya nah cara-cara gini adalah karena begitu ada lembaga zakat dia masuk pengadilan dan rame masyarakat masyarakat juga seolah-olah semua lembaga zakat itu melakukan penyimpanan sehingga mereka tidak mau membayar zakat ke lembaga zakat nah ini juga bersoalat jadi jadi kasus ACT misalnya itu bukan lembaga LAS ya sebenarnya tapi karena ada penyimpanan dampaknya besar sekali terjadi penurunan di semua lembaga zakat baik itu di bahasa sama di LAS jadi memang reputasi ini jadi masalah jadi kita itu responnya seperti itu yang menghukum itu masyarakat sebenarnya ya jadi itu yang kadang-kadang saya merasa kalau Nabi itu kan mengatakan begini sungguh pun anakku Fatima dia mencuri akar-akar potongan tapi saya juga kecewa bahwa penyelesaian kita tidak kehukum dan tidak masuk ke pengadilan lebih banyak kita penyelesaian-penyelesaiannya untuk dikembalikan uangnya dengan lain sehingga sangsi administratif saja atau sangsi asing lain nah ini persoalan ini masalah efektif dengan sampai di lembaga keuangan seperti zakat ini lembaga kezakat ini orang jadi tidak jerah karena sanksinya itu rendah dia memberikan efek jerah ini persoalan juga tapi kalau kita mau membuat sangsi efek jerah dia harus ke pengadilan dan lain-lain dan sekarang ini ada isu lagi beberapa lembaga seperti keuangan BPK dan lain-lain yang menganggap bahwa dana zakat ini dana pemerintah bukan dana umat sehingga dia harus tunduk kepada rezim pemerintah dan harus tunduk kepada undang-undang administrasi keuangan negara nah ini sehingga kalau terjadi penyimpangan dianggap seperti memperlakukan dia menggunakan dana uang negara uang pemerintah itu sebagian pengadilan kejaksaan dan juga pendapat dari izin yang saya tahu itu sudah seperti itu nah ini sebenarnya mengelola dari zakat ini sekarang berat jadinya karena dianggap itu dana pemerintah terutama di basnas walaupun dana umat itu menjadi dana pemerintah baik lanjutnya lanjut nah ini zakat komposial saya mengatakan tadi belum banyak yang menerapkan kita lanjut saja nah ini prinsip governanza sosial terlapas syariah Indonesia pendemuan umum lanjut nah ini soal soal masalah tatu kelola prinsip mengatur orang-orang pendidanggara governanship prinsip mengatur proses prinsip mengatur kelobok lanjut nah ini prinsip orang-orang menjawab orang-orang pengawas dan pengurus lanjut kok ilang izin sinyal saya jelek sebentar ya sebentar saya bisa teruskan sudah terlihat ya ini karena waktu saya sampai jam berapa ini sudah ada yang menegur saya soal zuhur 11.25 berapa 11.25 11.25 betul ini kalau zuhur di daerah mana sudah zuhur di daerah ya oke nah ini prinsip prinsip governan ini mungkin saya bisa lewati saja karena ini semuanya sudah berkesempat operasional tapi kita terus terang ini lagi-lagi menerapkan ini ada kosnya harus ada tenaganya dan ini menurut teman saya tidak mudah untuk semua lembaga bisa menyediakan ya tenaga yang untuk khusus untuk tata kelola ini ya lanjut oke lanjut aja soal ini nah ini tata kelola tanya dalam penggunaan zakat nah ini mungkin yang kita bahas ya ini kreatif lembaga zakat orientasi tujuan ada jenis akat pada pengimpunan zakat infaksodako dan DSKL Sibah dan Komlis Hasan nah yang Kondul Hasan ini belum dipatuakan secara dan dipublish ya walaupun secara prinsip Kondul Hasan ini dibolehkan oleh Komlis Fatwa karena ada hajat untuk memproduktifkan dana zakat tapi diundang-undang jelas tidak boleh kudang-kudang ini jadi belum clear sekarang ya lalu batas allocation to collection ratio ini juga masalahnya kita di lembaga zakat tidak bisa 100% pada tahun itu semuanya disalurkan aturannya minimal 80% kenapa karena bulan Januari Februari itu bulan tentu kita dapat dana zakat sementara kalau kita punya amil yang harus dibayar honornya tiap bulan yang bisa dibayar kalau seandainya kita 100% nah ketentuan pengimpunan ada nisop kada nah ini kita masih juga berdebat apakah ada zakat zakat profesi misalnya ini kan masalah juga seperti itu jadi banyak hal-hal yang bersekuat fikir yang terjadi perdebatan dan sebenarnya di undang-undang sudah ada diperaturan menteri agama sudah ada tapi masyarakat masih menglihat ini masalah fikir jadi masalah perdebatan jadi orang yang pemerintah nah ini kadang-kadang kita kurang paham kalau masalah fikir itu belum ada aturan pemerintahnya kita bebas berpendapat bebas mengikuti pendapat mana tapi kalau sudah ada undang-undang sudah ada peraturan pemerintah ya kita ikut pertemuan pemerintah jangan lagi kita berpendapat dengan pendapat ulama ya bukannya kita mengatakan salah pendapat ulama itu pendapat opini yang belum disahkan oleh negara maka bebas kita memilih tapi kalau sudah negara pemerintah ya kita sebagai warna negara sepatu mengikat lanjut ini juga tata kelola saringan menurut Instagram Financial Services ini dibuat tata kelola saringan sebagai satu instrumen dalam sebuah organisasi yang mencintiakan layanan keuangan saringan yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan secara independen aspek-aspek keuangan saringan yang dimastikan dalam setiap struktur dan prostitusi dalam situasi keuangan saringan sebagai bagian yang terang dalam ekonomi keuangan saringan lembaga saringan juga dapat mengadopsi definisi tata kelola saringan tersebut dalam setiap aktivitas pengolah saringan lebih lanjut sistem tata kelola saringan memiliki beberapa komponen penting dalam mempunyai sebagai pengawas munit kontrol internal dan munit kontrol eksternal lanjut nah ini kira-kira usulan standar saringan government sistem di OPZ ini idealnya seperti ini ada standar standar yang dibuat standar kompetensi standar independensi standar kerahsiaan standar kesesuaian perusahaan budaya perusahaan ini harus dibuat kita sekarang misalnya masalah standar independensi pengawasan yang kuat dan independen oleh DPS nah ini semuanya ini sebenarnya siapa sih yang harus membuat misalnya ada yang menganggap bahwa ini yang membuat harusnya kemanjir agama ada yang mengatakan ini harus yang membuat adalah basnas nah itu ya ini semuanya ini memang perlu dipikirkan kita bersama kita membangun satu sistem ini tidak mudah ternyata tapi usulan standar saringan government sistem di OPZ ini perlu kita sosialisasikan sehingga kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sebenarnya timbul dari kita sendiri harusnya karena kita ingin tadi kita bukan hanya diawasi oleh malikat tapi juga diawasi oleh diri kita sendiri sehingga kerja malikat tidak berat dan juga kita di akhirat nanti pertanggung jawaban kita juga akan lebih lebih tenang karena kita memang sudah mengawasi diri kita sendiri jadi tidak kita harus itu penting jadi kalau kita sudah tidak mau lakukan penimpangan tidak mau patuh ya sebenarnya kerja-kerja yang lain sebenarnya sudah berkurang tapi kalau kita memang kepikiran kita mau menyimpang dan mau lakukan perubahan-perubahan yang tidak baik ya kerja yang lainnya diberat yang lain silahkan terus lanjut nah ini soal Dewan Pengasariah juga kemarin yang menentukan adalah dari Maju Selamat melalui Komisi Fatwa yang saya dengar sekarang pemerintah ingin ikut yang menentukan bukan oleh Komisi atau oleh MPI nah masalah status Dewan Pengasariah ini sendiri menjadi perdebatan sekarang karena tadinya adalah dia independen itu tidak dari pemerintah dia adalah Maju Selamat tapi sekarang nampaknya akan diambil alih oleh pemerintah ya kalau kita bicara regulasi pemerintah regulasi pemerintah di bidang zakat ini harus tuntuk kepada hukum Sariah dan mengambil beberapa hukum Fiki jadi dia tidak boleh lepas untuk membuat regulasi terhadap hukuman Sariah yang lebih absolut lebih pasti dan juga beberapa pendapat hukum Fiki nah audit Sariah ini yang pertama saya harusnya tidak hanya eksternal oleh IJN tapi juga harus oleh internal juga dilakukan oleh kata perlu ada internal audit or Sariah ini penting supaya tadi jadi pada organisasi Zakat itu dia sudah embedded dia sudah ada di dalam nah oleh karena itu Dewan Pengawas Sariah perlu ada orang-orang yang membantu dengan Pengawas Sariah menjadi auditor Sariah kalau menurut saya seperti itu lanjut soal alat ukur kematuan pengolahan zakat ini ini juga menjadi perhatian kita bagaimana kita bisa membuat alat ukurnya nah ini kita terus terang saja kita belum belum kita buat tapi kita sudah punya ini seperti apa sih melalukan riset tentang kematuan Sariah dari lembaga pengolahan zakat saya pikir itu yang dapat saya sampaikan bahwa kita perlu ada ITX kebatuan salian pengolahan ini kira-kira parameter yang akan digunakan ini tapi karena ini sebagai satu usulan saya pikir kita tidak perlu bahas terlalu panjang di sini mikir lain mungkin dapat saya sampaikan lebih kurang saya mohon maaf kepada Bapak-Ibu sekalian kalau ada hal kurang berkenan kalau penyampaian saya terlalu cepat ini ada survei yang dilakukan oleh kita ini saya pikir tidak perlu kita bahas lebih jauh tapi mungkin nanti menjadi bahan baca dari teman-teman pikirlah mungkin Allahum wafiq Allahum wafiq Allahum wafiq Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 kepatuhan syariah itu sendiri maka untuk itu Bapak-Ibu sekalian mohon izin dipersilahkan kepada Bapak-Ibu sekalian untuk bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengangkat tangan boleh dari langsung Mas Lukman Muhammad Mas Nas chat sudah ada yang dari tadi mas iya di chat sudah ada yang dari tadi oke siap 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 terima kasih sebelumnya mohon izin sebelumnya untuk membacakan beberapa pertanyaan dari Mas Dudi Supriadi dulu ya izin bertanya untuk lingkup penyaluran yang dikatakan wilayah muzaki itu wilayah unit usahanya untuk zakat mal atau wilayah tempat tinggalnya Ustaz pertanyaan tadi untuk Ustaz Agus Tiawan yang pertama untuk kelas itu kan ada izinnya ada izinnya yaitu yang provinsi ada yang izinnya itu daerah ada yang izinnya itu kemudian nasional kemudian kalau yang nasional itu tentu dia ada provinsi-provinsi ketika kemudian zakat itu dihimpun dari sebuah kabupaten atau dari sebuah provinsi maka itu lebih diutamakan untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang di daerah setempat gitu itu yang dimaksud dengan disalurkan diutamakan di daerah kecuali ada hal yang emergensi misalkan terjadi terjadi gunung meletus dan lain sebagainya maka kemudian itu dialokasikan keluar dari wilayah demikian Wallahual Wallahual berarti itu apa namanya kalau misalkan ada muzaki yang memang dia sorry yang di seperti yang ditanyakan Mas Dudi itu unit usahanya dia atau tempat tinggal dari si muzaki ini ya semisal dia ingin kan tadi ada las nas ada las provinsi ada las daerah ketika izinnya itu daerah maka di daerah setempat ketika izinnya di suatu provinsi di provinsi setempat gitu beberapa lembaga zakat yang mendapatkan teguran dari pemerintah itu karena lintas daripada wawenangnya dia misalkan las provinsi DKI tapi mencari penghimpunan di luar DKI ini tidak dibolehkan nah ketika kemudian sudah menghimpun dana dari provinsi DKI maka penyalurannya itu adalah di daerah setempat kecuali kalau memang kemudian ada hal yang emergensi dan kemudian disalurkan keluar daripada hal itu demikian ada pertanyaan lagi untuk Ustaz Agus dari Mas Deni tadi Ustaz melarang menerima zakat yang ada sifatnya titipan titipan lembaga itu nanya kira-kira gimana cara nolaknya kalau misalkan bukan cara nolaknya tapi kalau kita lihat bagaimana ISO 37.000 tentang anti-gratifikasi dan anti-pencucian uang maka lembaga zakat harus juga aware tentang pola-pola pencucian uang seperti ini dimana dia minta dia akan menyalurkan zakat ke lembaga tapi lembaga tersebut akan kemudian diminta menyalurkan ke dia punya lembaga lagi ini kan kayak mesin cuci lembaga itu lembaga zakat itu tapi kalau kemudian penitipan itu adalah dalam untuk yang lebih fair dan objektif maka bentuknya disini jadi kembali bahwa bukan dalam bentuk pencucian uang tapi dalam bentuk kerjasama program jadi bukan bagaimana kemudian menolaknya tapi ini ada indikasi pencucian uang tidak misalnya tadi saya katakan dia akan menyalurkan zakat 3 miliar tapi dia bilang ini nanti saya juga punya pesantren yatim dan lain sebagainya kalau kayak gitu bermitra tidak hanya sekedar keluar tapi kemudian ada hal-hal yang tetap dilakukan secara baik oleh lembaga zakat jadi tidak hanya sekedar numpang lewat karena tadi yang dikhawatirkan adalah adanya indikasi pencucian uang sehingga kemudian dana dari orang tersebut menjadi legal karena menyalurkan lewat lembaga kita itu yang dimaksud tapi kalau kemudian kerjasama dia juga lembaga yang memang profesional izinnya juga jelas kemudian juga mustahibnya jelas maka ini tentunya tidak Allah semoga terjawab pertanyaannya dari abang yang tadi nanya boleh selanjutnya tadi ada yang nge-raise-in kalau gak salah Mas Lukman boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam suara terima kasih atas sharing ilmunya pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Ustadz Agus disini saya memang bertanya tentang infak infak yang berasal dari non-muslim karena disini ini kan untuk pemotongan ASN yang untuk di daerah kami itu semua ASN walaupun dia non-muslim juga semua dipotong menurut menurut itu kan aturan perbu dari tahun 2011 sampai sekarang belum ada revisi jadi masih walaupun dia non-ASN non-muslim semua kepotong jadi tiap tahun kita kita kelola terus untuk penyalurannya ini kan banyak mereka yang datang yang datang bilang minta untuk bantuan misalkan pembangunan mereka punya ibadah dengan alasan bahwa tiap tahun tiap bulan mereka dipotong juga begini untuk cara penyaluran yang benar sendiri karena posisinya sudah seperti ini penjelasannya bagaimana Ustadz biar kita tidak semakin salah melangkah untuk yang ada potongan untuk Ustadz 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 ini untuk audit syarikat sendiri jadi untuk alurnya itu untuk kita memberikan audit syarikat seperti apa karena disini ada ini tapi selama ini sempat kemarin ada sedikit treble itu dari inspektorat datang periksa tapi kan yang mereka periksa setelah kita jelaskan hanya yang bersifat profesional dan hibah gitu karena kemarin juga sempat ada ini jadi minta SOP untuk pemeriksaan tentang audit syarikat sendiri untuk seperti basnas dan lain-lain tidak mohon ketunduknya untuk sementara itu saja Ustaz desa pembelahiran khasiran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh tadi ada dua pertanyaan Ustaz untuk Ustaz Agus dan Ustaz Dadang boleh Ustaz Agus dulu menjawab pertanyaannya Allah nanti bisa ditambahkan sama Pak Yai sama Kang Dadang yang pertama tadi kalau praktek di kami bahwa yang pastinya dana dari non-muslim donasi dari non-muslim ini tidak dimasukkan ke dalam pembukuan dana syarikat tadi kalau di Kang Dadang di PSAK 109 maksudnya dana non-halal dana non-halal tapi kalau kami di ininya artinya tidak tidak masuk dana zakat sehingga dengan demikian untuk alokasinya dia bisa lebih elastis ketimbang dana zakat dana-dana dari potongan ASN non-muslim ini akan sangat bagus kalau kemudian dipisahkan dan tentunya itu nanti ketahuan bahwa mana yang dana dari muslim dan non-muslim dan dalam pembukuannya tadi tidak dimasukkan ke dalam dana zakat ketika kemudian mereka datang dan meminta bagaimana porsi mereka maka tentu bisa disesuaikan dengan dana yang terhimpun di daerah antum jadi misalkan terhimpun berapa dan tentunya disini juga programnya dan lain sebagainya tetap mengacu kepada program-program yang akuntabel dan bisa kemudian dipertanggungjawabkan saya kira itu karena ini bukan dana zakat maka bisa lebih fleksibel bisa lebih bebas kalau kemudian orang non-muslim datang dan mereka kemudian meminta untuk adanya penyaluran maka tentu bisa diberikan walaupun kita tidak berikan 100% karena mungkin nanti akan ada program-program lainnya yang berkaitan tentang misalnya maaf kesehatan ataupun yang lainnya saat ini saya berada di rumah sakit Yarsi lagi ada konferensi juga itu pasien di rumah sakit Yarsi tidak hanya muslim tapi juga ada yang non-muslim dan ada juga di antara mereka yang tidak memiliki BPJS tapi tidak mungkin kita tolak ketika mereka itu sakit nah dana-dana seperti itu bisa juga dialokasikan untuk pasien-pasien tersebut gitu apa namanya atau misalnya terjadi bencana maka ini bisa juga dialokasikan kepada mereka walaupun secara hukum fikihnya kalau di bencana itu di wilayah muslim ada non-muslimnya maka mereka boleh diberikan dengan konsep bagaimana aghlabiyah bahwa yang mayoritas itu adalah muslim mereka juga boleh diberikan tapi kembali bahwa dana-dana potongan ASN non-muslim ini dipisahkan dan ketika mereka ada program maka bisa disalurkan kepada mereka tentunya tetap dengan mengacu kepada standar daripada lembaga akuntabel dan kemudian juga laporan yang bisa disampaikan demikian mungkin ditambahkan oleh Kang Dadan dan Pak Kiai Allah boleh selanjutnya untuk mungkin ada tambahan dari Kiai Nadra atau Pak Dadan mikrofonnya belum kalau saya menilai kalau dana dari non-muslimnya kita terima tapi soal pembukuannya itu ya beratau PSAK tapi prinsipnya adalah kita harus jadikan lembaga zakat ini juga Islam sebagai rahmatan jadi kalau para ulama itu menganggap kita membantu masyarakat non-muslim itu bisa dengan dana-dana infak karena bicara soal manusia dan mereka orang non-muslim tidak memerangi kita jadi selagi dia tidak memperangi kita tidak memperangi kita kita boleh menolongnya untuk kemanusiaan jadi kalau ada mereka memberikan dana itu kepada kita maka kita simpan sebagian tadi sesuai dengan dari Ustaz mengatakan kita bisa berikan dana tersebut jadi ada memang orang-orang non-muslim yang memang kaya raya dan simpatik dengan lembaga zakat dia memberikan ke lembaga zakat karena dia tidak orang Islam dia tidak tahu ini apa namanya pokoknya dia memberikan yang penting untuk kepentingan sosial dia lihat bahwa lembaga zakat ini bagus untuk sosial dia berpikiran untuk kepentingan sosial apakah secara akutansi itu jadi dana non-halal atau dianggap dana sebagai ikmat yang putus diberikan tanda lalu apakah umat Islam juga boleh menerimanya ya boleh karena memang dia memberikan tidak melihat agama karena dia tidak melihat agama dia pokoknya memberikan ke lembaga tersebut jadi menurut saya dari segi amannya memang dana-dana muslim itu kita bisa gunakan untuk kepentingan non-muslim juga ini terjadi misalnya kalau ada kebakaran atau kebakaran kita kan juga pernah nanya ini anda silahkan makan anda pernah kebakaran anda ke rumah anda kebakar anda orang muslim bukan bukan hanya begitu jadi memang mau tidak mau karena kita tinggal di segeri yang seperti Indonesia ini tidak semuanya muslim untuk kemanusiaan kita tidak ada tempatan untuk membantu mereka bencana juga kita tidak hanya nolong mereka itu karena dalam Islam juga ada ada yang berpendapat kalau ada orang yang dikejar mau dibunuh masuk ke rumah kita kita wajib untuk membelanya melindunginya lalu kita terbunuh pula karena melindungi dia dan kita mati kahit walaupun dia itu telah diketahui dia non-muslim karena nilai jiwa itu mahal oleh karena itu menurut saya untuk yang kegiatan yang hajatnya untuk kepentingan jiwa tadi ya bencana dengan lain ya juga dengan rumpuan sakit yang dibuat oleh RASNAS misalnya kalau sudah ada orang kecelakaan berat ada orang yang kemantan ya harus dibantu tidak ditanya dulu dia agamanya apa jadi kita bicara kemanusiaan nah oleh karena itu menurut saya umat non-muslim juga tidak harus takut dengan lembaga zakat tidak perlu jadi fobia karena kita mengajarkan hal-hal yang bersifat kemanusiaan jadi kalau soal kemanusiaan ini kita tidak menolak tidak tidak seolah-olah berbeda dengan agama lain karena ini kemanusiaan ini bersifat universal ya dengan nilai kemanusiaan jadi saya pikir itu ya sampai kalau di pantus saya setuju tapi kalau soal mengenai akutansinya saya gak bisa berbeda jadi mungkin dananglah yang lebih paham baik Ustaz Dadiang sebelum menjawab tadi pertanyaannya ada tambahan terkait pertanyaan sebelumnya baik saya jawab dulu mungkin pertama tadi yang pertanyaan pertama mungkin ya menambahkan yang Ustaz Agus mengenai wilayah penghimpunan dan wilayah penyaluran dulu memang di lapangan cukup compact Ustaz contohnya orang yang bekerja di perusahaan tapi dia domisilinya bukan disitu Purwakarta tapi dia orang Garut saya nih bayar Jakatnya di Purwakarta apa di Garut ke Bajanus Garut apa ke Bajanus Purwakarta itu juga jadi di perusahaan walaupun saya sering mungkin dimana dia sumber penghasilan disitulah wilayah dia bayarkan Jakat saya bertanya penyaluran lagi kalau dia tempat usaha tadi pertanyaannya sama domisili bisa saja orang Garut usahanya di Bandung di Jakarta apakah boleh menerima penyaluran di wilayah Jakarta di Bandung Amir juga banyak nanya apakah wajib KTP atau surat keterangan domisili yang dipakai wilayahnya belum lagi surat keterangan tidak mampu perlu atau tidak kalau saya sih tidak rigid begitu pertama kalau dia punya KTP itu prioritaskan jangan sampai Jakarta mau di berangu semua katanya orang ber KTP DKI tapi tidak tinggal di DKI bisa saja mungkin karena pindah rumah atau apa nanti bisa balik lagi banyak juga yang begitu jadi prioritas mungkin domisili itu KTP itu prioritas yang harus diprioritasi yang kedua sekarang ada orang yang KTP bukan di DKI tapi dia memang asnab tapi tinggal di DKI atau di satu wilayah tersebut maka cukup keterangan domisili yang menyatakan bahwa dia itu tinggal di situ terkait dengan wilayah penghilang-penyaluran yang penting asnabnya dulu yang paling utama wilayah itu mungkin nanti prioritasnya itulah yang perlu kita pertanyaan yang kedua tadi menambahkan terkait dengan apa namanya pencatatan kalau saya mungkin tadi sudah dijawab lengkap kalau bahasa di undang-undang sama di ini memang akunnya yang tepat DSKL dana sosial dan keagamaan lainnya itu bisa mewadahi seluruh transaksi di luar zakat impak sedekah maka bahasa peraturan itu bagus itu namanya DSKL dana sosial keagamaan lainnya kalau MUI membuat fatwa TBSDP dana pendapatan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan agak repot pengganti dari dana non-halal atau non-sariah tapi kalau akun di 109 ada wadah namanya DSKL dana sosial dan keagamaan lainnya itu disitu bisa dimasukkan sebagai penampungan walaupun boleh dicatat sebagai penerimaan pertanyaan kalau dia ada LSPD tersendiri artinya laporan sumber penggunaan dana yang DSKL ini tapi kalau tidak bisa juga masuk ke DSKL ini ke infak lainnya bisa masuk ke wilayah disitu kalau tidak ada LSPD tersendiri supaya masuk di laporan sumber penggunaan dana pertanyaan berikutnya tadi yang menanyakan prosedur audit syariah jadi dulu pemegang mandat audit syariah ini kementerian agama di bawah Bimas Islam khususnya Direktur Jakarta dan Wakaf tetapi waktu Menteri Agama yang terakhir ini merevisi KMA bahwa seluruh pengawasan di Kemenang itu ada di bawah inspektorat nah masalahnya inspektorat ini terbatas auditor syariah sehingga hari ini hanya akan dilakukan audit syariah itu kepada large atau lembaga yang atau business juga yang berakhir izinnya jadi waktu mau perpanjangan itu prioritas utama jadi kalau yang izinnya baru keluar atau belum habis itu biasanya tidak akan bagi yang large lembaga zakat atau business yang pingin di audit syariah kalau ada karena sebagian besar justru menghindar kalau bisa jangan sampai di audit itu prosedurnya sekarang mengajukan ke basnas pusat jadi mengirimkan surat kami daripada di audit sama malaikat mendingan sama kemenan kirim ke basnas pusat nah dari basnas pusat nanti akan dikirim ke kemenan ke bimas islam baru nanti itu yang kedua yang sukarela tidak ada biaya apapun semuanya ditangguh oleh pemerintah kalau waktu dan strukturnya ada karena biasanya tujuh hari ada tujuh pemeriksa di lapangan terakhir itu kalau izin belum berpanjangan tidak mengajukan tapi ada kasus pengaduan itu otomatis jadi otomatis akan dilakukan audit jadi yang memang seperti itu aturannya nah yang memang harusnya wilayah inspektorat pusat itu untuk laznas kota kabupaten di provinsi harusnya dari inspektor provinsinya sama kota kabupaten dari kabupaten masalahnya adalah sekarang baru yang tersetifikasi auditor sariah jakat dari inspektorat pusat jadi ada sebagian yang dilakukan oleh inspektorat di provinsi masing-masing karena Kemenak sudah melakukan training tapi untuk yang berat-berat atau dicurigai biasanya langsung diturunkan walaupun kota kabupaten diturunkan dari inspektorat pusat kalau yang belum ada kesempatan prosedurnya bisa mengajukan langsung ke Bajnas nanti Bajnas akan merekomendasikan ke Kemenak pusat itu mungkin sementara tadi ada pertanyaan juga nih boleh mas betul ya yang menerima haknya itu tapi tidak sesuai ya tadi ada pertanyaan yang saya maksud tentang dia asnab menerima jakat tapi tidak sesuai haknya artinya begini kalau hak amil melebihi dari 12,5 dari Jakarta 20% dari infak berarti akan mengambil porsi hak asnab yang lain nah itu hati-hati akan berkurang yang harusnya mungkin dia nerima 1 juta dananya tidak ada jadi cuma 500 gara-gara kepakai operasional amil begitu maksudnya atau yang kedua keluarnya utuh saya menemukan juga dalam audit betul dia menanatangani kwetansinya 1 juta tapi yang dia terima cuma 500 karena yang 500-nya oleh maklarnya diminta disampaikan dan tahu dia kalau dia yang penting saya nerima makanya yang diajukan di media salah satu di Jabodotabek itu kan PHP dijanjikan sekian nerimanya sekian waktu kita audit yang penting dia uangnya keluar sesuai dengan yang dia terima ngajukannya berapa dijanjinya berapa itu lain cerita tapi yang penting uang dari lembaga jakatnya keluar sekian nyampengnya harus sekian karena berdasarkan pertimbangan mungkin bisa saja berbeda tapi yang jadi masalah secara sariah itu adalah waktu keluarnya 1 juta terimanya cuma 500 yang sisanya menguap walaupun tadi mungkin Rizad Dajah menyampaikan perlu biaya operasional biaya transaksi nah ini yang memang dalam konteks ini dianggap penyaluran itu sebesar yang dia terima biaya menyalurkan dan biaya menghimpun kalau secara fikir fatwa itu adalah porsi asnab amil hak amil itu adalah biaya menghimpun dan biaya menyalurkan kecuali memang yang terkait langsung dengan value menambah manfaat buat asnabnya jadi misalnya biaya pengiriman dalam bentuk barang itu boleh melekat pada biaya penyaluran harus disampaikan kepada mustahiknya jangan sampai dia mencurigai kita atau khusus kepada kita pak hatihan misalnya biayanya satu orang dua juta setengah tapi dia cuma menerima lima ratus karena sisanya buat sewa gedung bayari struktur jadi kalau kemanfaatannya menambah value buat asnab itu tidak masalah menjadi jadi beban penyaluran cuma disampaikan kepada mustahik walau alam mungkin itu yang penjelasannya baik terima kasih Ustaz Dadeng atas jawabannya semoga terjawab tadi Mas Lukman dan mas-mas lain yang tadi sudah bertanya ada pertanyaan juga sebelumnya di kolom chat terkait dengan asnafisabilillah ini ketika dikontekstualisasi dengan zaman sekarang bagaimana siapa siapa yang mungkin berhak untuk menerima asnafisabilillah ini ketika ngomongin zaman sekarang mungkin dari Ustaz Boleh dari Prof atau Ustaz Agus dulu dari Maki dulu silahkan jadi kalau kita lihat Fatwa Maji Sulama tahun 1985 atau 1984 tahunnya bahwa ya dana dana biasiswa itu boleh diberikan dana zakat boleh digunakan untuk biasiswa itu tidak melihat dia fakir miskin atau bukan fakir miskin dia melakukan kegiatan visabilillah di pendidikan oleh karena itu memang kalau kita bicara visabilillah jadi kita tidak bisa mengaitkan dia fakir miskin atau bukan karena dia itu adalah pejuang di jalan Allah melakukan kegiatan di jalan Allah oleh karena itu definisi ini akan bersebut dinamik cuman memang untuk ini perlu ada semacam ketentuan yang nanti semua-semua dibuat visabilillah itu nanti juga jadi liar karena ini kan masing-masing bisa beristihat menilai jadi inilah yang perlunya semacam guidance regulasi dari komisi fatwa maupun dari kemenak bahwa yang disebut visabilitas seperti apa kriterianya kalau kriterianya tidak buat nanti orang bisa membuat wah ini masuk visabililah misalnya misalnya contohnya adalah menolong orang dalam keadaan musibah besar seperti manas-masas tanggung bencana itu masih lagi orang lagi kena gempa besar-besaran dia harus turun nah apakah dia masuk visabililah kalau menurut dia masuk visabililah dia menolong nyawa orang menolong walaupun dia bisa juga nyawanya hilang seperti itu jadi memang ini perlu ada semacam kriteria sehingga tidak semua orang nanti bisa menggunakan istilah jadi masalah karet itu istilahnya kalau dalam undang-undang jadi visabililah bisa dibuat alasan macam-macam sehingga orang membuat gedung nanti pakai darah visabililah juga misalnya untuk kator betul dia disebut visabililah selama ini juga ada yang menggunakan untuk rehabilitasi masjid kalau dia takut robo nanti orang tidak bisa sholat jumat tapi apakah setiap masjid itu bisa daripada visabililah sementara di masjid itu dan nakropaknya banyak bisa dilakukan oleh anu tidak ada jadi ini yang memang harus menggunakannya harus betul-betul berhenti-hati jadi saya terus serang saja sebelum ada kriteria dari MUI fatwa dan belum ada regulasinya visabililah ini menurut saya jadi masih jadi pasal karet istilahnya elastis sekali dinamik sekali tapi juga tidak salah karena memang belum ada kriterianya tapi menurut saya perlu kita buat kriterianya sehingga jangan menjadi liar penggunaan visabililah ini jadi kita punya interpretasi masing-masing di Indonesia ini kadang-kadang banyak orang jadi mustahit soalnya jadi berarti mengeluarkan fatwa padahal orang yang berarti mengeluarkan fatwa dia berarti masuk neraka karena tidak sembarangan kalau Tuhan Negeri di Timur Tengah tidak sembarangan berarti mengeluarkan fatwa terima kasih baik terima kasih roh boleh selanjutnya Ustaz Agus untuk menyampaikan jawab alhamdulillah salatu wassalam wa'ala rasulillah wa'ad terima kasih Pak Yai dan dadah kalau kita melihat dalam kajian fikirnya tentang fisabilillah ini ada tiga klaster ada yang motor ada yang sangat-sangat terbatas memahami fisabilillah dengan orang yang berperang karenanya sejak tahun 1965 negara Brunei Darussalam itu asnaf zakatnya cuma tujuh karena mufti di sana memfatwakan bahwa fisabilillah sejak tahun 65 sudah tidak ada lagi di Brunei Darussalam karena mereka sudah merdeka jadi lebih khusus kepada orang yang berperang ini yang katakanlah membatasi makna fisabilillah dengan orang yang berperang tapi ada juga yang memperluas tadi kata Kiyai Nadra bahwa kalau diluasin jadi luas asal bukan jalan kemungkaran bisa fisabilillah Cuma sependek yang kami baca bahwa ini juga termasuk kata Al-Ustaz Said Sabi Yusuf Kordowi bahwa fisabilillah itu dia kepada 4 klaster yang pertama dalam bidang dakwah kesehatan sosial dan juga berkaitan dengan amil zakat itu sendiri jadi kalau misalnya ternyata oh ini buat para dokter kemarin lagi pandemi boleh gak zakat buat membeli APD padahal dia mampu oh boleh karena dia fisabilillah tadi beasiswa boleh tanpa melihat bahwa orang tuanya mampu atau tidak karena dia pendidikan jadi pendidikan kesehatan sosial dan dakwah kurang lebih demikian wallah ma'alam wallah ma'alam misal sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian belum bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan karena keterbatasan waktu dan disini juga sudah azan mohon maaf sebelumnya atas tersebut mungkin setelah ini boleh untuk pada Ustaz-Ustaz sekalian untuk memberikan closing statement terhadap materi yang baru saja disampaikan oleh Ustaz mungkin dimulai dari Ustaz Dadang dulu terima kasih atas waktunya mungkin dari saya secara pribadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan mudah-mudahan apa yang kita disusirkan hari ini menjadi menambah keberkahan buat para teman-teman Amir dan para lembaga pengolah Jakarta khususnya dan saya yakin bahwa manfaat yang kita berikan kepada mereka yang sedang kesulitan kita bantu itulah mungkin pahala terbesar buat kita sehingga mudah-mudahan nanti para teman-teman Amir kalau masuk surga diajak-ajak dan masuk surga sendirian enggak enak seti bareng-bareng Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Boleh selanjutnya untuk Kya Inada untuk menyampaikan kelas yang setiap terima kasih bagi saya kita memang harus yang namanya kalau di kalau di perbankan itu prudensial harus berhati-hati jadi mengelola dana umat dana zakat ini kita harus berhati-hati dan juga bertanggung jawab jadi kita ini sebenarnya adalah audible jadi kita ini adalah pelayan daripada orang pakir dan miskin oleh karena itu sebagai pelayan kita harus mendidikan diri kita sebagai pelayan jadi kebahagiaan kita adalah bahagia yang bisa mengumpulkan dana dari muzaki dan bahagia yang bisa menaruhkan kepada mustahik oleh karena itu kita termasuk orang yang bisa membahagiakan kedua kelompok tadi nah mengenai masalah kepatuan syariah ini adalah mutlak bagi kita sebagai amil dan kita harus memperhatikan ini karena apa? karena kita ingin apa yang diteklan oleh Pak Basnas aman syarti aman rekurigasi dan aman NKRI nah dalam konteks inilah kita menginginkan bahwa masyarakat itu turut mengawasi selain diri kita sendiri mengawasi sesama kita jadi namanya aman ma'umna himukar harus kita tegakkan dalam lembaga gerakan zakat ini jadi hebatnya Islam itu ada perintah aman ma'umna himukar terhadap siapa? terhadap semua terhadap istri kita terhadap anak kita terhadap lembaga zakat kita jadi semua jadi tidak ada pemisahan aman ma'umna himukar jadi kita pake lah tadi sungguh pun Fatima anakku mencuri akan putut tangan jadi itu menunjukkan aman ma'umna himukar bukan hanya untuk orang lain tapi untuk diri kita dan keluarga kita juga apalagi lembaga keuangan sosial seperti zakat ini juga harus ditegakkan sama ma'umna himukar saya pikir itu dari saya itulah kekuatan Islam dan harus ditegakkan bila itu sudah ya wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih boleh selanjutnya jadi kembali bahwa keberhasilan sebuah lembaga zakat atau OPZ itu bukan saja dinilai dari seberapa banyak yang dihimpun seberapa keren programnya tapi juga harus melihat seberapa patuh dengan aspek-aspek syariah dengan dengan patuh kepada syariah maka yang pertama kita akan aman kita akan tentram dan kita akan berkah jadi kalau kita patuh syariah bagaimana kita yang kerjanya jadi amilnya juga dapat pahala sebagaimana dalam hadith yang sohih bahwa orang al-khazin orang yang megang wang zakat dengan amanah kemudian dia salurkan kepada yang berhak maka dia seperti orang yang berzakatnya subhanallah kita gak punya duit miliaran tapi karena kita amanah kita patuh syarita kita kayak orang yang menyalurkan ataupun donasi sampai miliaran begitu juga berkah dan juga menjemput dari kepercayaan orang secara regulasi kita juga Masya Allah gak ada masalah kepercayaan orang juga makin meningkat dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana pahala di akhirat itu saja demikian terima kasih saya bisa bersama dengan Pak Kiai biasanya satu grup WA aja sama kendadang terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi sebuah kebaikan untuk kita semuanya semoga semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh pembicara menjadi sebuah guidance untuk kita untuk mengelola lembaga zakat kita semoga bisa menjadi sebuah wasilah kebaikan semoga kita termasuk orang-orang yang visabililah itu sendiri ketika ngurusin amil ini ngurusin lembaga zakat ini amin amin ya Rabbah amin menizin Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya kita sesi foto bersama untuk bisa menyalakan kameranya ya terima kasih Mas Bildan kepada Bapak Ibu yang tidak berhalang untuk on-camp dipersilahkan untuk on-camp dan mempersiapkan gajar baiknya saya hitung mundur dari 5 5 4 3 2 1 untuk yang pertama selai yang pertama 1 2 3 selai yang kedua bersiap ada 5 selai 1 2 3 selai yang ketiga selai yang keempat dan yang terakhir oke terima kasih kembalikan kepada Mas Bildan baik terima kasih Mas Rizky atas panduan kameranya oke dengan telah sesi foto bersama tadi mengakhiri pula agenda kita pada siang hari ini terima kasih pada segenap bicara yang telah luar biasa menyampaikan materi dengan luar biasa terima kasih juga pada para peserta yang hari ini telah memenuhi partisipan zoom sampai 130 tadi luar biasa antusiasmenya untuk mendengar materi-materi yang telah disampaikan semoga menjadi kebaikan untuk kita semuanya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin terima kasih 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 terima kasih